Menghasilkan lulusan yang hebat dibuktikan dengan presentasi kelulusan uji kompetensi nasional di atas 95% untuk seluruh program studi. Selain itu, Stickfinz memiliki prestasi yang diraih oleh mahasiswa tingkat nasional. Tak mau kalah, dosen Stickfinz juga terus bersaing dan mengembangkan diri dengan menghasilkan berbagai macam prestasi nasional serta publikasi ilmiah yang bergensi. Stickfinz memiliki empat pilihan program studi, yaitu program studi S1 Keperawatan, Profesi Nurse, D3 Keperawatan, dan D3 Fisioterapi. Proses pembelajaran di Stickfinz menggunakan metode Hybrid Learning, yaitu kemanfaatan Electronic Learning, perkulian tatap muka, serta praktek langsung di rumah sakit maupun komunitas masyarakat. Seluruh program studi dilengkapi dengan mini hospital, laboratorium, dan sarana-prasarana yang memadai. Laboratorium Keperawatan Meliputi Laboratorium Anatomi Fisiologi Laboratorium Keperawatan Maternitas Laboratorium Keperawatan Anak Laboratorium Kebutuhan Dasar Manusia Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah Laboratorium Keperawatan Kritis Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat Laboratorium Keperawatan Komunitas Laboratorium Keperawatan Jiwa Laboratorium Fisioterapi Meliputi Laboratorium Aktinoterapi atau Masaj Laboratorium Terapi Latian Laboratorium Elektroterapi Laboratorium Stickfinz juga dilengkapi dengan laboratorium komputer berbasis CPT, sehingga bisa dimanfaatkan mahasiswa-mahasiswi untuk mengembangkan kembang. Percaira belief Perbuat Dawati Operatorium Keperawatan Halo teman-teman Paracana yang menunjang pendidikan di Stickfinz adalah Perpustakaan Perpustakaan Stickfinz dilengkapi dengan sistem online yang mampu memberikan layanan dimanapun mahasiswa berada. Perpustakaan Stick Fins juga dilengkapi dengan koleksi buku, publikasi hasil penelitian, laporan kasus selama praktik, sehingga memperkaya sumber referensi selama proses pendidikan Proses pembelajaran ditunjang dengan pelayanan administrasi akademik dan administrasi keuangan yang sudah terintegrasi dalam sistem informasi keuangan dan akademik Sebagai upaya dalam mengembangkan karakter unggul, Stick Fins juga membekali mahasiswa-mahasiswi dengan kemampuan soft skills Hal ini diimplementasikan melalui proses pembelajaran dengan mata kuliah khusus, manajemen personal, organisasi kemahasiswaan, dan unit kegiatan mahasiswa UKM di Stick Fins meliputi vokal, musik, tari tradisional, tari modern, jiu-jitsu, futsal, bola voli, kewirausahaan, KTI dan jurnalistik, serta keluarga mahasiswa katolik Pengembangan soft skills juga ditunjang melalui kegiatan service learning Yaitu pengenalan keragaman budaya berbagai negara pada mahasiswa-mahasiswi Stick Fins Dalam proses menghasilkan lulusan yang hebat, Stick Fins bekerja sama dengan rumah sakit RKZ Surabaya sebagai lahan praktik utama Selain itu, bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan Seperti Pemerintah Kota Surabaya RSUD Sidoarjo RSUD Saiful Anwar Malang Rumah Sakit Jiwa Menur Rumah Sakit Jiwa Lawang Dan Rumah Sakit Swasta di wilayah Kota Surabaya Serta Organisasi Pendidikan dan Profesi Di kancah internasional, Stick Fins menjalin kerjasama yang intens dengan Fuyen University Taiwan Dan St. Paul University Philippines Sebagai bentuk implementasi karakter kepedulian Stick Fins memfasilitasi mahasiswa mendapatkan beasiswa pendidikan dari pemerintah Dari Rumah Sakit RKZ Surabaya Rumah Sakit Eka Hospital Jakarta Asosiasi Pendidikan Tinggi Katolik Serta beasiswa perorangan Daya serap lulusan Stick Fins sangat tinggi Hal ini dikarenakan Stick Fins memiliki kualitas dan unit mandiri Berupa Vincensius Career Center atau VCC VCC menjembatani lulusan untuk mendapatkan pekerjaan lebih cepat Dan stakeholder untuk memperoleh tenaga kerja Sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan Presentasi lulusan 80% diterima bekerja sebelum pelaksanaan wisuda Kesejahteraan mahasiswa-mahasiswi Stick Fins juga menjadi prioritas Dengan adanya fasilitas pelayanan unit kesehatan Serta kemudahan akses pelayanan kesehatan lanjutan ke Rumah Sakit RKZ Surabaya Sarana lain yang melunjang kesejahteraan mahasiswa-mahasiswi Stick Fins Adalah tersedianya asrama putri dan asrama putra Yang letaknya satu lokasi dengan kampus Impianmu bukan hanya angan Keputusanmu saat ini menentukan masa depanmu menjadi hebat Jadilah mahasiswa-mahasiswi yang siap berkarya di dunia kesehatan Stick Fins siap mengubah Anda dari biasa menjadi luar biasa Stick Fins, Integrated, Heart, Head, and Hands for Life Selamat pagi dan selamat datang Kami ucapan kepada seluruh peserta webinar Gitu Noxia Servix Yang telah bergabung pada Zoom Meeting pagi hari ini Acara webinar kita akan segera dimulai Saya menginformasikan bagi teman-teman peserta yang sudah bergabung Dimohon untuk memberitakan teman-temannya yang telah mendaftar Untuk bisa join dengan mengklik link Zoom yang telah di-share sebelumnya Kami juga akan menyediakan link presensi bagi teman-teman untuk diisi Saya persilahkan teman-teman untuk mengisi karena sudah di-share pada kolom chat sebelumnya Terima kasih 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 Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesetan Katolik Santo Vincentius Apaulo Surabaya, Bapak Arief Widya Prasetya S.K.M. Kepner, selamat pagi Pak. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Ilmu Keperwatan dan Profesi Ners, Ibu Sicilia Intias-Aribidian Intias, S.K.M. Kepner, selamat pagi Ibu. Narasumber pertama kita, Dr. Marinus Federicos NSSPOG Mbiomed, selamat pagi dokter. Narasumber kedua, Ibu Yanti Wijayanti, S.K.M. Kepner, selamat pagi Ibu. Seluruh dosen dan juga sifitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesetan Katolik Santo Vincentius Apaulo Surabaya, serta seluruh pendidia dan peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Nama Esa ataskan alimpahan ramatnya sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam acara webinar Getunosea Servix yang dipersembahkan oleh mahasiswa Ilmu Keperwatan 2018. Meskipun kita hanya dapat bertatap muka secara virtual via Zoom, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kegiatan webinar kita pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Seluruh peserta webinar Getunosea Servix yang kami hormati, saya Inka Gracia dan teman saya Francis Kayu Belia, selaku pembawa acara pada pagi hari ini, akan membacakan beberapa susunan acara dan juga tata tertib selama kegiatan webinar kita. Untuk susunan acara, berikut adalah susunan acara webinar Getunosea Servix. Yang pertama, ada pembukaan yang sudah kita lewati bersama. Yang kedua, ada doa pembuka. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tixin. Sambutan dari Ketua Panitia. Sambutan sekaligus pembukaan resmi dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesatan Katolik Santo Vincentius Apaulo Surabaya. Acara inti, pemaparan materi dan diskusi serta tanya jawab, penyerahan sertifikat, pembacaan reward, penutup, doa penutup, dan dokumentasi. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib selama kegiatan kita berlangsung. Yang pertama, peserta wajib rename sesuai dengan format nama underscore name underscore prodi. Contohnya, inkagrasia 3K underscore 2018-02-015 underscore ilmu keperawatan 2018. Yang kedua, peserta wajib aktifkan modem mute, microphone, dan on-cam. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia jika perangkat peserta mendukung. Yang keempat, peserta wajib mengisi link presensi yang sudah diberikan panitia melalui kolom chat Zoom. Yang kelima, pertanyaan bisa disampaikan oleh peserta melalui kolom chat atau raise hand dengan format nama prodi dan pertanyaan yang akan diajukan. Contohnya, inkagrasia 3K 2018-02-015, pertanyaan yang akan diajukan. Enam, e-sertifikat akan diberikan untuk peserta yang mengisi link presensi di awal dan link evaluasi di akhir acara. Dimohon untuk menuliskan nama lengkap yang benar agar tidak terjadi kesalahan dalam menuliskan e-sertifikat. Baik, kita akan masuk dalam doa pembuka. Doa pembuka akan dipimpin oleh Saudari Medita. Kepada Saudari Medita, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak-Ibu dosen. Sebelum kita memulai seminar pada pagi hari ini, izinkan saya memimpin doa ini dengan ajaran saya, yaitu Muslim. Yang lain, menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih banyak atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih, Ya Allah, karena kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara seminar pada pagi hari ini. Hamba mohon berikanlah kelancaran dan kemudahan di dalam menerima materi yang diberikan oleh narasumber kami. Dan berikanlah panjang umur serta kesehatan selalu untuk kita semua. Kuserahkan semuanya kepadamu yang maha kuasa lagi maha penyayang. Amin. Terima kasih kepada saudari Medita yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tikvin. Kepada semua peserta, dimohon untuk duduk tegak. Kepada semua peserta, dimohon untuk duduk tegak. Terima kasih. 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 seminar ini pada kami untuk terus mengembangkan kemampuan dalam mengolah kegiatan ilmiah, yaitu seminar ini tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arief selaku Ketua Stikas Katolik Santo Vincentius Apollo Surabaya yang telah memfasilitasi secara lekap sehingga seminar ini dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya seminar ini juga dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak untuk itu pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh para sivitas akademika yaitu para dosen, staff beserta jajarannya serta seluruh peserta maupun pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan yang terakhir penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada seluruh teman-teman panitia vestibular 2018 yang telah bekerja keras dengan sepenuh hati dan mau meluangkan waktu demi suksesnya kegiatan seminar ini akhir kata semoga semua peserta seminar yang hadir dapat mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan seminar ini demikian kata sambutan dari saya terima kasih shalom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu nama budaya salam kebajikan baik terima kasih banyak kepada ketua panitia kita saudari Eugene Jocelyn yang sudah menyampaikan sambutan yang hangat terima kasih selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Ketua Sikas kita Bapak Arief Widya Prasukia selamat pagi Bapak oh iya sudah disampaikan kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan Pak oke terima kasih selamat pagi dokter Marinus dan selamat pagi kepada Ibu Yenti serta selamat pagi untuk rekan-rekan panitia dan peserta seminar yang berbahagia selamat pagi salam sehat pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur dan hadirat Allah Teritunggal Mahatudus atas berkatnya kita dapat berkumpul di ruang Juminar ini dalam keadaan sehat selamat tanpa kurang suatu apapun dan ucapan terima kasih juga yang saya tujukan istimewa untuk dokter Marinus disini selaku pembicara satu yang nanti akan membahas tentang seasetik dan juga untuk Ibu Yenti yang nanti juga akan membahas bagaimana perawatannya pada pasien dengan seasetik jadi kami dari stikers mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas suatu yang telah diluangkan oleh dokter dan Ibu pembicara untuk bersama-sama dengan panitia menyeberluaskan informasi tentang CA cervix memang CA cervix ini adalah kanker nomor dua setelah kanker payudara jadi perlu dibahas lebih detail sehingga rekan-rekan mahasiswa memiliki pengalaman bagaimana cara merawat karena tidak hanya aspek fisik saja yang terganggu pada pasien-pasien dengan CA ini tapi juga yang penting adalah aspek psikis juga dimana tidak hanya pasien yang terganggu tetapi keluarga juga nah nanti penting teman-teman paham bagaimana kondisi seorang yang mengalami CA cervix gitu ya karena saya beberapa kali meneliti tentang kanker di Yayasan Kanker Indonesia jadi tahu gitu ya beberapa hal terkait dengan kanker ini sehingga teman-teman wajib tahu karena apa oh nanti belajar ya berapa sih angkanya nanti pasti akan dijelaskan seberapa sering sih bagaimana cara pencegahannya deteksinya dan yang penting perawatannya bagaimana gitu ya atau ada enggak hal yang untuk mencegah nah itu ya nomor satu supaya enggak jadi kanker kalau sudah ketemu kanker bagaimana cara perawatannya itu yang penting dipahami dalam acara ini jangan sampai enggak dapat ya rekan-rekan peserta wajib nanti bertanya gitu ya biasanya kegiatan Juminar itu diam-diam saja tapi ini adalah salah satu upaya dari rekan-rekan mahasiswi mahasiswa angkatan 2018 untuk mengisi 3H itu diisi di bagian headnya teorinya pengetahuannya harus ditambah ya jadi teman-teman jangan diam-diam saja karena ini adalah hal yang nanti yang lumrah Anda jumpai di masyarakat banyak hal yang bisa dipergunakan untuk nanti Anda melakukan kegiatan di masyarakat ya jadi saya berharap adik-adik belajar dengan baik pada saat kegiatan ini mumpung ada narasumber-narasumber yang kompeten yang spesial yang hadir hari ini ada Dr. Marinos dan Ibu Yenti di sini dan yang berikutnya saya mengucapkan selamat untuk Panitia yang sudah mengorganisasikan ya mewujudkan ide-ide menjadi sebuah kegiatan nyata yaitu kegiatan webinar ya webinar CA Servic yang dipilih ya pencegahan deteksi dini dan perawatannya ya jadi selamat untuk Anda bahwa Anda sudah mampu mengorganisasikan kegiatan ini next time akan ditantang pada kegiatan-kegiatan yang lebih besar dan event-eventnya memang lebih besar kembali ya pada saat Anda nanti mungkin akan di dunia kerja jadi ini ini adalah bagaimana Anda mewujudkan ide-ide dalam bentuk sebuah kegiatan dan saya berharap ini tidak hanya berakhir sampai di sini tapi di finishing sampai selesai pembagian dan pelaporan pembagian apa Pak? pembagian sertifikat diselesaikan dan laporan kegiatan diselesaikan maka itu akan menjadi sebuah hal yang presiden yang baik bagi Anda bahwa Anda mampu melakukan kegiatan dan diakhiri dengan baik jadi selamat untuk Eugene dan teman-teman Eugene ini sering datang ke saya akhir-akhir ini sering datang nah teman-teman di sini adalah tim support yang baik dimana pasti tidak akan bisa berjalan tanpa anggota yang ada di dalamnya dan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah berpartisipasi ya partisipasi ini penting bagi Anda ini menunjukkan bahwa oh kakak kelasnya ini dekat dengan adik-adiknya sehingga bisa memobilisasi seluruh adik-adiknya untuk ikut ya itu ya itu yang penting juga dan seperti tadi yang diminta oleh MC bahwa saya diminta untuk membuka jadi dengan rahmat Allah Ritunggar Mahat Kudus maka kegiatan webinar si aservik pencegahan deteksi dini dan perawatannya saya nyatakan dibuka terima kasih dan selamat pagi semoga Tuhan memberkati kita semua baik baik terima kasih banyak Pak Arief yang telah memberikan sambutan pembuka sekaligus untuk membuka webinar kita secara resmi pada pagi hari ini baik sekarang kita akan masuk langsung masuk ke sesi inti kita yaitu pemaparan materi dari para narasumber sekaligus diskusi tanya-jawab yang mana dalam acara ini kita akan dipandu oleh kedua moderator kita yaitu saudari Riza dan saudari Yolan sebagai informasi tambahan juga saya beritahukan kembali kepada seluruh peserta bahwa di akhir acara akan ada reward bagi lima orang beruntung jadi diharapkan untuk keaktifannya ya teman-teman khususnya dalam sesi diskusi berlangsung nanti terima kasih baik untuk sesi materi yang pertama kepada saudari Riza waktu dan tempat kami persilahkan baik terima kasih kepada dua MC Terkece kita saudari Inka dan Cika atas kesempatan yang diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua perkenalkan saya Riza Amalia selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada sesi pertama ini kanker cervix merupakan penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia setelah kanker payudara setiap dua menit satu wanita di dunia meninggal akibat kanker cervix dan setiap satu jam satu wanita di Indonesia meninggal karena kanker cervix lantas bagaimanakah kanker cervix itu kali ini kita akan bahas konsep kanker cervix bersama dengan narasumber kita dokter Marinus Federico Nugroho Sugiyarto SPU GTM Biomedic selamat pagi dokter sebelum melanjutkan pada sesi pemata orang materi izinkan saya untuk membacakan CV dokter terlebih dahulu dokter Marinus bernama lengkap Marinus Federico Nugroho Sugiyarto dokter SPOG Manchester Biomedic bertempat bertanggal lahir di Denpasar tanggal 3 Maret 1982 tahun 1997 menempuh pendidikan di SMA Katolik St. Joseph Denpasar tahun 2000 menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2007 PKM di PONU Bibokean Leut Timur Tengah Utara NTT tahun 2010 menempuh program pendidikan dokter spesialis 1 Obstetor Ginekologi Universitas Udayana tahun 2012 menempuh pendidikan Pasar Sarjana Majister Biomedic Universitas Udayana tahun 2017 bekerja di Rumah Sakit Sin Vincentius Apaulo Surabaya tahun 2020 sebagai Objin Onkologi St. John Hospital Bangalore India dan tahun 2021 sebagai WS Kolposkopi atau Pre-Cancer Lation Management demikian kurikulum singkat dari dokter Marinus dokter Marinus selamat pagi selanjutnya kami simak untuk pemaparan materi dari dokter Marinus selama 40 menit dan dilanjutkan dengan sesi diskusi kepada dokter Marinus waktu dan tempat dipersilakan terima kasih selamat pagi salam ya teras salam sehat buat kita semua audio saya bisa terdengar ya bisa dokter bisa dokter yang terhormat yang pertama Bapak Ketua Stikers Ketua Prodi para pengajar Ibu Yati penggisara kemudian para panitia dan saya manggilnya siapa ya adik-adik ya adik-adik mahasiswa adik-adik mahasiswa Stik Finch jadi sebuah kehormatan untuk saya bisa diundang di acara ini seneng banget hari ini kita akan ngobrol tentang kanker cervix karena tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah penyakit kanker nomor 2 di Indonesia dan kita sebenarnya punya peran penting untuk melakukan pencegahan di sini ya termasuk adik-adik semua saya mohon izin untuk share screen bisa terlihat ya oke jadi judul saya adalah bagaimana kita menghadapi tantangan untuk 2030 ke depan termasuk bagaimana kita semua bisa berperan di dalamnya karena kita adalah tenaga kesehatan terutama adik-adik yang akan menfaatkan pendidikannya setelah ini jadi ada tantangan besar yang akan harus kita hadapi menghadapi 2030 nanti apa itu nanti kita akan ngobrol sama-sama terima kasih tadi introduksinya jadi ini adalah topik utama yang akan kita bicarakan tetapi highlight saya adalah nanti tidak hanya pada konsep medis dan bagaimana tata laksananya tetapi tentang pencegahan dan bagaimana mendeteksinya secara dini mudah-mudahan waktunya cukup karena topiknya sangat luas kita mulai dari definisi jadi saya rasa sih saya pikir semua sudah pernah mendengar ya kanker cervix kanker mulut rahim kanker leher rahim jadi kalau cervix sendiri adalah pointer saya kelihatan ya jadi cervix itu adalah bagian dari organ rahim jadi organ rahim seorang wanita cervix sendiri adalah bagian terujung atau bagian paling bawah yang berhubungan langsung dengan vagina jadi itu kenapa lokasinya sangat sulit kemudian gejalanya minimal dan sangat sulit untuk lakukan deteksi dini karena kita masih malu dan banyak tantangan-tantangan lainnya jadi secara prinsip kanker cervix adalah pertumbuhan tidak terkontrol dari sel-sel abnormal cervix jadi ada sel abnormal ada pertumbuhan tidak terkontrol jadi dia punya karakter sifat yang tidak terkontrol itu kita sebut sebagai kanker nah kemudian lebih dalam lagi kita sebagai tenaga kesehatan seharusnya tahu bahwa dimana sih sebenarnya terjadi jadi kalau kita besarkan lagi cervix jadi cervix ada di sini cervix itu sendiri terdiri dari dua lapisan sel oke jadi secara histologis secara jaringan gitu kita mulai pelan-pelan aja jadi secara jaringan cervix itu terdiri dari dua sel yang bagian dalam ini dilapisi adalah oleh sel kolumnar jadi sel-sel yang menghasilkan kelenjar yang kelenjar ini fungsinya banyak sekali daripada cervix seorang wanita kemudian lapisan yang bagian luar yang berbatasan dengan vagina itu dilapisi adalah oleh sel-sel squamous kemudian diantara keduanya adalah fase peralihan antara perubahan antara sel kolumnar menjadi sel squamous jadi kita tahu kalau rahim seorang wanita itu tidak seperti laki-laki jadi dia bisa berubah-rubah sesuai dengan usia dan status hormonal jadi kita tahu waktu anak-anak panjang cervix itu lebih panjang daripada korpus uterinya jadi lebih panjang dari rahimnya sendiri cervix kemudian seorang gadis gitu ya di usia pubertasnya dia akan terpapar oleh estrogen maka rahimnya akan membesar cervixnya akan memendek nah kemudian kalau dia masuk usia reproduksi dia akan hamil gitu ya haib kemudian secara teratur hamil membesar cervixnya menipis kemudian lahir mengecil lagi sampai akhirnya dia masuk ke masa minopaus dimana estrogennya habis cervixnya akan mengecil kembali seperti saat masih anak-anak jadi sangat berubah dan kita harus paham nah perubahan itu perubahan-perubahan itu akan menyebabkan terjadinya ada suatu daerah transisi jadi perubahan antara sel kolumnar dan sel skuamus diantaranya itu akan ada daerah transisi daerah transisi daerah perubahan itu yang kita sebut sebagai daerah transformasi atau zona transformasi kenapa ini penting dan saya ulang-ulang karena disinilah sumber dari kanker cervix itu jadi infeksi HPV nanti akan kita bahas akan menyerang daerah ini kenapa karena daerah transisi daerah yang masih labil sama seperti ADAD ini masih ABG masih labil gampang dimasuki gampang disusupi apapun sama konsepnya sama jadi zona ini daerah transformasi ini daerah transisi ini sangat rentan karena dia tidak stabil dia masih perubahan antara sel kolumnar dan sel sehingga sangat mudah disusupi adalah virus yang namanya virus HPV nanti akan kita bahas kemudian kalau kita bahas gejala kita harus ingat bahwa gejala kanker cervix itu pada stadium dini bahkan pada perang kanker tidak ada karena kita lihat lokasinya ada di dalam sini jadi sulit sekali mengetahui kan tidak ada gejala itu kenapa deteksi penting nanti gejala ini baru akan muncul kalau sudah stadium lanjut dan biasanya sudah terlambat pilihan terapinya pun sangat terbatas apa itu keputihan yang berulang biasanya cair tidak sembuh-sembuh bulat-balik gitu ya diobatin kumat lagi kemudian bau biasanya baunya bau busuk kemudian ada perdarahan di luar haib terutama pasca berhubungan kita sebutnya post-coital bleeding itu hati-hati jadi setelah berhubungan besok paginya ada perdarahan padahal tidak haib nah itu adalah salah satu gejalanya kemudian ada nyeri di daerah perut bagian bawah terutama di daerah di ofis dan tidak signifikan dan gejala-gejala lainnya seperti gejala-gejala kanker pada bumi berat badan turun anoreksia sulit BAB sulit BAK itu terjadi pada stadium lanjut itu kenapa pada stadium dini dan prakanker pentingnya melakukan deteksi dini nanti nanti akan kita bahas lagi kemudian kita tahu sekarang bahwa 99,8% disebabkan oleh kanker cervix ini disebabkan oleh infeksi menetap dari suatu virus namanya virus HPV pernah dengar dong ya jadi virus HPV diulang ya jadi infeksi menetap ini akan kita ulang-ulang nanti infeksi yang persisten jadi gak cuman sekali jadi bisa bulat-balik atau infeksinya tetap dari virus HPV yang tipe high risk jadi HR HPV ini adalah high risk HPV virus HPV yang tipe risiko tinggi atau tipe high risk ditularkannya melalui apa sih virus ini jadi sebagian besar ditularkan melalui seksual kontak kontak seksual baik itu vaginal oral atau anal oke dan tidak membutuhkan suatu penetrasi untuk menularkan virus ini jadi hanya butuh skin to skin genital kontak dengan mikrolesi saja dengan luka yang sangat kecil saja virus ini sudah bisa ditransmisikan ini adalah penularan yang paling sering penularan horizontal penularan lain apa dalam jumlah yang lebih sedikit lebih kecil ada penularan vertikal jadi dari ibu ke janin misalnya saat persalinan itu juga bisa menularkan virus HPV tetapi yang paling utama adalah melalui seksual kontak oke 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 nah kemudian kita punya data jadi betul tadi disampaikan oleh Panitia disampaikan oleh Pak Ketua Stikas bahwa kanker septic nomor 2 di Indonesia telah kanker payudara kita tahu di dunia itu nomor 4 jadi kita adalah yang tertinggi di Asia Tenggara kemudian oke kemudian data lainnya ternyata di Indonesia infeksi menular seksual apa sih yang paling banyak ternyata HPV nomor 2 melebihi chlamydia atau bahkan gonorrhea yang sering kita dengar ya ternyata infeksi menular seksual agennya yang paling banyak adalah HPV dan apakah kedua hal ini berhubungan tentu saja tentu saja berhubungan infeksi HPV yang tinggi dengan kanker septic kita tahu tadi sebabnya sangatlah berhubungan dua dua fakta ini kita juga tahu bahwa ternyata HPV itu gak cuman menyebabkan kanker septic ternyata dia juga berhubungan dengan kanker lainnya memang kanker septic adalah yang paling tinggi 99% tapi ada kanker lainnya yang berhubungan dengan HPV misalnya kanker vagina kanker vulva pada wanita kemudian pada laki-laki juga bisa ada kanker anal kanker pada orofaring mohon maaf dokter silahkan dilanjutkan jadi HPV itu ternyata bukan cuma bikin kanker septic kanker yang lainnya dan pada laki-laki juga bisa terjadi kanker penis kanker anus kanker orofaring itu pada laki-laki sangat dikaitkan dengan orientasi seksual male to male sexual preference jadi pada male to male terutama lebih beresiko terjadinya kanker-kanker pada laki-laki nah ini adalah sorry ini adalah peta dunia kejadian insiden kanker septic pada tahun 2020 yang lalu semakin biru semakin tua birunya semakin tinggi kejadiannya kita lihat Indonesia betul ya jadi di Asia Tenggara lah kita juara tetapi kalau kita perhatikan yang birunya tua-tua ini ini adalah benua atau negara-negara berkembang negara-negara miskin kita lihat Afrika Amerika Selatan Asia Indonesia India Eropa sedikit Amerika Utara sedikit Australia sedikit kenapa apakah ini berhubungan dengan pendidikan masyarakat kita sehingga awarenessnya kurang apakah berhubungan dengan sosial ekonomi akses ke vaskesnya juga kurang bisa saja nah seperti dikatakan panitia tadi jadi kalau di Indonesia angkanya sangat tinggi dan tidak berkurang sejak 30 tahun yang lalu justru meningkat kalau kita pakai data yang tadi disampaikan oleh panitia jadi dalam satu hari dalam satu hari nih ya di Indonesia ada 40 kasus baru dalam satu hari ada 40 kasus baru di hari yang sama ada lebih dari 20 orang meninggal wanita meninggal karena kanker cervix jadi kayak sejam satu jadi saya selesai ngomong ini ada yang meninggal satu di Indonesia oke jadi kita udah bisa bayangkan gimana peliknya masalahnya yang bikin gemes kita tahu penyebabnya kita tahu perjalanannya nanti akan kita bahas nah sekarang kita kenal dikit HPV jadi apa sih HPV ini apa namanya kok virusnya bisa bikin kanker gitu ya kok gak kayak virus flu gitu bikin bikin pilek aja atau kayak covid bikin sakit covid aja gitu ya kok bisa yang ini bikin kanker nah virus HPV ini ditemukan tahun 83 jadi penemunya namanya Harald Zurhausen jadi seorang virologis jadi ahli virus dari Jerman dia udah menang Nobel karena menemukan ini jadi dia temukan dari sampel-sampel pasien kanker septic dia teliti kok banyak ada virusnya ternyata di teliti yang ketemu namanya virus HPV nah sampai sekarang jumlahnya sudah ada tipenya itu sudah ada ratusan secara umum kita bagi jadi dua tipe risiko tinggi yang menyebabkan kanker dan tipe risiko rendah jadi kalau kita apa namanya gambarkan di kehidupan sehari-hari kita ini virus yang sangat umum jadi kalau kita lihat tangan kita ada bintil-bintil kutil itu nah itu HPV sebenarnya sama cuman yang bikin kutil di tangan di kulit kelamin itulah tipe yang risiko rendah nah risiko yang tipe yang risiko tinggi lah yang akan berisiko menjadi kanker jadi saat berhubungan seksual jadi kita tahu transmisinya tadi melalui hubungan seksual virus ini akan ngedon di dalam sini kemudian akan menyerang zona transformasi yang zona labil yang saya cakapkan tadi ini kemudian dia akan tinggal di dalam dan mengubah komposisi selnya tetapi kita harus ingat 90% kita yang sudah seksual aktif akan pernah satu kali at least satu kali terpapar virus ini sepanjang hidup kita 90% dari kita yang sudah seksual aktif akan pernah terpapar virus ini sepanjang hidup kita oke jadi virus ini sangat ya sangat umum very common istilahnya gitu ya tetapi dari 90% itu 90% juga akan sembuh sendiri dalam satu dua tahun jadi dari yang dari yang terpapar virus ini 90% akan tereliminasi tanpa terapi apa-apa jadi dengan dengan kekebalan tubuh kita sendiri virus ini akan tereliminasi dalam satu dua tahun nah sisanya lah yang akan berkembang kira-kira angkanya di bawah 1% akan berkembang menjadi kankar septic jadi virusnya ini sangat sangat biasa bagi yang sudah seksual aktif kemudian bisa hilang sendiri 90% tereliminasi dengan kekebalan tubuh kita tetapi 10% sisanya kemudian menjadi pra-kanker dan kanker gitu ya mudah-mudahan bisa lebih kenal sama virus ini jadi gak perlu khawatir yang berlebihan cuman perlu waspada aja sebenarnya virus ini sangat biasa very common kemudian nah ini pertanyaannya kok bisa suatu virus bisa bikin kanker kenapa gak kayak flu aja gitu jadi bikin bikin pilap seminggu diobatin sembuh kok yang ini bisa bikin kanker nah ini adalah perjalanannya saya pengen adek-adek paham disini saya akan lebih lama disini menjelaskan jadi kita ingat tadi transmisi melalui hubungan seksual gitu ya kemudian masuk menyerang zona transformasi zona labil jadi dari sel serpik normal kemudian terjadi infeksi melalui hubungan seksual kontak seksual kemudian yang 90% akan akan tereliminasi sendiri dengan kekebalan tubuh kita sisanya akan berkembang ke arah kanan sini menjadi pra kanker kemudian kalau tidak dideteksi secara di ini tidak diterapi secara tepat akan berkembang lagi ke kanan menjadi kanker cervix kita lihat disini dari normal kemudian menjadi infeksi nah dari infeksi ini kita lihat tanda panah ke kirinya bisa lebih besar jadi 90% akan kembali normal lagi kalau kekebalan tubuh kita bagus sisanya sebagian kecil akan berkembang menjadi pra kanker kita sebutnya sebagai low grade skomus interpolation jadi pra kanker lesi derajat rendah derajat low dan derajat tinggi kita bagi jadi dua saja jadi pra kanker itu ada derajat rendah ada derajat tinggi kemudian kalau masih disini kita masih bisa harapan untuk panah ke kiri tetapi kalau sudah sampai sini biasanya akan panahnya akan ke kanan jadi tidak ada jalan balik lagi kalau sudah disini sampai sini kita tidak akan bisa balik lagi jadi disinilah disini di step ini dan step pra kanker kita upayakan upaya-upaya kita nantinya jadi infeksi HPV akan terjadi dalam satu dua tahun kemudian akan membaik setelah dua tahun akan tereliminasi gitu ya pra kanker itu butuh waktu lima tahun kemudian untuk menjadi kanker dari infeksi HPV sampai kanker butuh waktu lebih dari 10 tahun jadi panjang jadi perjalanannya sangat panjang bertahun-tahun dan stepnya kita sudah tahu jadi mulai dari normal infeksi HPV kemudian jadi pra kanker kalau tidak ketahuan tidak diterapi baru dia menjadi kanker cervix jadi perjalanannya panjang stepnya kita tahu penyebabnya kita tahu mestinya kita bisa dong antisipasi kita cegat disini disini kan bisa mestinya teorinya tapi kenapa masih tinggi nanti kita bahas jadi mudah-mudahan sudah mengerti ya jadi ini patogenesis sederhananya kenapa perubahan dari sel cervix yang normal kemudian terinfeksi HPV menjadi pra kanker dan kanker nah ini ini hanya gambaran sederhananya bagaimana virus ini bisa mengubah jadi kita tahu sebenarnya kalau sel kanker itu punya pola yang tidak normal jadi seharusnya sel itu kan punya regulasi jadi punya regulasi sendiri jadi sama kayak mahasiswa saya contohin sama kayak mahasiswa ada aturan-aturan yang membatasi mereka jadi misalnya kalau yang nakal harus disetrap harus dihukum harus diistirahatkan sel juga demikian kalau ada sel yang agak bandel keluar dari polanya gak sesuai regulasi harus di-stop dulu di di dihukum gitu ya kemudian kalau dia sudah sadar kembali lagi ke sistem sel juga demikian tetapi pada kanker regulasi ini dirusak sama dia dia kacau banget jadi dia udah menghindari hukuman menghindari kematian jadi sel yang sudah tidak berfungsi diregulasi akan mati sebenarnya akan dibunuh oleh sistemnya sendiri sehingga tidak berkembang nah ini sel kanker bisa melewati-melewati itu jadi inilah perangai-perangai kanker yang yang banyak jadi kita bisa lihat ini ya banyak sekali jalurnya itu menyebabkan terapinya juga sangat sulit jadi gak ada satu obat pun yang bisa menghentikan semua jalur ini paling hanya satu jalur satu jalur itu yang menyebabkan perkembangan terus terapi kanker nah kita masuk ke tantangan yang akan kita hadapi jadi betul tadi ya 90% kanker terjadi di negara berkembang which is Indonesia adalah negara berkembang kemudian dari tahun 90 kejadiannya malah tambah tinggi kematiannya apalagi nah seperti yang disampaikan Bapak Ketua tadi bahwa untuk yang meninggal jadi kita tahu tadi ya per hari ada 40 pasien baru di hari yang sama ada 20 orang meninggal sisanya ini jadi biasanya akan terjadi disabilitas jadi ada hendaya-hendaya yang terjadi baik karena penyakitnya atau karena terapinya misalnya pada stadium lanjut pasti sudah anoreksia sulit makan ada perdarahan biasanya perdarahan pervaginam itu kadang membutuhkan tampon membutuhkan transfusi perbaikan kondisi tetapi tidak menghentikan penyakitnya kemudian ada efek samping-efek samping yang disebabkan oleh terapi baik itu operasi kemoterapi radiasi itu akan menyebabkan disabilitas pada pasien kemudian kita tahu faktanya bahwa 3 per 4 pasien datang pada stadium lanjut jadi baru ketahuan pada stadium lanjut stadium lanjut itu stadium 3 dan 4 dimana sudah menyebar kemudian kita tahu banget beban dan biayanya akan sangat tinggi dan ini biasanya akan meninggalkan masalah pada keluarga suami dan lain-lain kita tahu dulu 10-20 tahun lalu angka kejadian kanker serafik itu paling tinggi di usia 40-50 sekarang mulai ke arah 30 tahun sudah sudah kanker serafik stadium 3 dan 4 kita boleh sampaikan demikian jadi pada usia-usia 30 tentu saja seorang wanita masih pada usia reproduksinya pada usia bekerja masih produktif sekarang bayangkan pada usia 30 tahun seorang wanita sudah terkena kanker apalagi stadium lanjut dia harus menjalani terapi pasti itu akan menghentikan pekerjaannya mengganggu situasi ekonominya jadi akan akan membebankan jadi ada beban dan biaya yang sangat tinggi termasuk biaya pengembatan dan yang paling menyebabkan ini semua adalah produksan pencegahan yang tidak berjalan baik kemudian cakupan screening yang sangat rendah kita tahu seharusnya wanita yang seksual aktif harus melakukan screening tetapi di Indonesia kenyataannya bahwa hanya kurang dari 5% wanita yang melakukan ini jadi sangat rendah secara targetnya 70% sangat rendah oke jadi tadi kita sudah bahas tentang konsep secara singkat kita tahu transmisinya kita tahu penyebabnya HPV yang resiko tinggi kita tahu penularannya melalui hubungan seks kemudian kita tahu perjalanan penyakitnya kita tahu panjang bertahun-tahun sebelum menjadi kanker seharusnya kita bisa mencegah atau mencegah di tengah jalan supaya jangan sampai terjadi sehingga nah bagaimana manajemennya tentu saja akan sangat berhubungan dengan pencegahan kita ingat ya jadi kalau di secara sesi semua tahu ini konsep pencegahan primer sekundir tersier jadi kalau pada kasus ini pencegahan primer kita lakukan pada yang belum terpapar HPV siapa itu orang-orang yang belum seksual aktif dengan cara apa yang pertama divaksinasi sama seperti virus lainnya kita ciptakan kekebalan tubuh sebelum virus itu masuk dengan cara vaksinasi seperti konsep vaksin atau minimisasi pada bayi pada balita siapa orang-orang yang belum seksual aktif belum terpapar kemudian pencegahan primer lainnya adalah dengan cara mengontrol faktor resiko kita tahu tadi penularan terutama bagaimana mencegah penularannya kemudian bagaimana caranya kita menjaga pola hidup sehat karena kita tahu tadi 90% akan tereliminasi oleh kebebalan tubuh kita sendiri jadi bagaimana caranya menjaga kebebalan tubuh ini dengan pola hidup sehat kemudian pencegahan sekunder terus kalau orang sudah seksual aktif gimana dok ya tetap kita lakukan screening jadi deteksi dini itu adalah screening dan kalau kita temukan ada kelainan maka kita harus melakukan penanganan atau terapi secara efektif jadi sebelum seksual aktif dia melakukan vaksinasi HPV mengontrol faktor resiko dan melakukan pola hidup sehat sesudah seksual aktif dia tetap harus melakukan screening jadi kadang di masyarakat itu suka bingung kalau dia sudah vaksin tidak perlu screening salah salah karena kita ingat tadi 99% disebabkan oleh virus HPV ada 1% sisanya ya kan kemudian yang nomor 2 kita gak tahu virusnya ini sudah ada di dalam kita atau tidak betul gak virusnya tidak terlihat jadi screening tetap wajib dilakukan apalagi seseorang memang dia sudah divaksin tetapi kalau dia sudah seksual aktif screening tetap perlu dilakukan kemudian kalau sudah terjadi kanker kanker intrasif maka pilihannya hanya 4 ini pada setiap awal hanya dilakukan operasi kemudian bisa ditambahkan radioterapi kemoterapi dan pada setiap melanjut kita hanya melakukan terapi paliatif atau paliatif kita bahas satu-satu nah penjagaan primer seperti yang saya katakan tadi kita fokusnya ada di sini jadi pada yang sel-sertik normal pada yang belum terinfeksi caranya dengan melakukan vaksinasi HPV di usia kurang dari 15 tahun kenapa 15? kita dengar kemarin pemerintah memberikan ini ya memberikan statement gitu akan divaksin HPV secara gratis anak-anak perempuan di usia 11-12 sebenarnya di bahagian 15 kenapa 15? nantikan kita bahas kemudian nah ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan bagaimana kita mengontrol faktor resiko kita tahu tradisinya melakui hubungan seksual jadi jangan hubungan seksual dulu terutama pada usia-usia awal di bawah 19 tahun kenapa? ya itu masih labil termasuk sel-sel cervixnya zona transformasi tadi masih labil ya jangan kita belum siap sistem kekebalan tubuh kita pada usia-usia itu pertama wanita ya belum siap untuk menghadapi virus sekejam ini kemudian faktor resiko lain multiple sexual partner jadi berkontoran di pasangan termasuk si laki-lakinya kemudian merokok juga dikatakan meningkatkan resiko kenapa? ternyata nikotin mengganggu sistem kekebalan di dalam sel cervix jadi ada nikotin ditemukan di sini sehingga dia mengganggu kekebalan sel kemudian ada pemakaian ini masih kontroversi pemakaian OCP itu pil KB lebih dari 5 tahun juga dikaitkan dengan ini tetapi datanya masih kontradiksi masih debatable kemudian ada STD jadi infeksi menular seksual yang berulang kali karena biasanya virus atau bateri yang menyebabkan infeksi ini tidak sendiri jadi biasanya ada ikutian ko-infeksi kemudian ada multiparitas jadi punya riwayat persalinan lebih dari 5 oke ini adalah faktor resiko kita harus kontrol kemudian bagaimana sih menjaga pola hidup sehat ini saya rasa semua tahu ya semua tahu semua paham semua ngerti obatnya polanya hanya ini jadi nutrisi yang baik makan yang benar olahraga yang teratur istirahat yang cukup sama bebas stres ngomongnya lancar gampang ngejalaninnya yang susah ya kan apalagi ngejalaninnya secara konsisten ngomong memang gampang saya lancar banget ngomongnya tapi saya ngejalanin sama konsisten ngejalaninnya itu lebih susah lagi tetapi ya memang inilah cara terampung untuk menghadapi ini kita ingat tadi ya jadi 90% akan tereliminasi dengan kekebalan tubuh kita dengan cara apa ya ini ini adalah pencegahan primer jadi saya harap adik-adik bisa bisa at least mengedukasi diri kita keluarga kita lingkungan kita gitu ya bagaimana caranya mencegah mencegah infeksi virus ini supaya gak sampai berjalan ke kanan kemudian kalau kita bicara vaksin yang beredar di pasar ada yang macam-macam jadi ada yang bivalen itu virus yang ter-cover adalah virus 16-18 dikoresiko ini ada yang quadrivalen ada 4 virus ada yang nanovalen ada yang nano itu 9 virus tetapi belum ada di Indonesia yang ada di Indonesia hanya ada 2 ini kalau kita sebut brandnya bivalen ini yang cervarix quadrivalen ini yang gak ada hasil hanya 2 itu gak ada brand lain jadi yang 6-11 ini adalah yang menyebabkan kutil kelamin yang 16-18 ini yang bertanggung jawab ini tipe yang saya sebut tadi tipe risiko tinggi yang 16-18 ini yang menyebabkan 70% bertanggung jawab terhadap kanker septic itu kenapa fokusnya pasti di 16-16 kemudian di luar sudah dikembangkan sudah diberikan bahkan tapi belum masuk ke Indonesia mudah-mudahan dalam waktu dekat ada tambahan jadi ada 4 ini ditambahkan 5 ini jadi ada ini yang tipe risiko tinggi yang lainnya sehingga nanti akan meng-cover 9 harapannya kalau sudah ada nanovalen cover tingkat cover dari virusnya semakin tinggi jadi efektivitas dari vaksinasinya akan semakin tinggi kemudian vaksinasi diberikan pada laki-laki dan perempuan laki-laki dan perempuan usia 9-55 pada perempuan 9-26 pada laki-laki tetapi fokusnya di bawah 15 tahun pada orang yang belum seksual aktif kemudian pada anak-anak usia 9 sampai sorry pada anak-anak usia di bawah 15 tahun cukup diberikan 2 dosis jadi kita tahu saya rasa adik-adik semua disini sudah pernah vaksin sudah divaksin kayaknya jadi diberikan 3 kali vaksin vaksin HPV itu diberikan 3 kali kalau yang usianya di atas 15 tapi kalau yang di bawah 15 hanya diberikan 2 kali kita harus ingat vaksin HPV itu adalah pencegahan primer tadi ya jadi mencegah sebelum virusnya masuk kita harus sudah siap dulu dengan dengan kekebalan tubuh kita dan dia memang untuk investasi jangka panjang sampai saat ini vaksin ini sudah berjalan sekitar 16 tahun jadi sampai saat ini belum dibutuhkan booster kemudian sampai saat ini juga data menunjukkan bahwa ada hasil yang baik jadi vaksinasi HPV pada anak laki-laki dan perempuan di luar negeri menunjukkan bahwa terjadi penurunan infeksi HPV kemudian penurunan juga penyakit kutil pelamin penurunan juga kejadian-kejadian lesi prakanker di masyarakat jadi hasilnya sangat mengembirakan mengembirakan tetapi di Indonesia memang komplains vaksinasinya masih tinggi jadi datanya hanya 0,5% 0,5% yang sudah tervaksin dari target populasi tetapi pilot project jadi pemerintah beberapa tahun lalu bikin pilot project di beberapa kota besar Jakarta Surabaya Denpasar dan Makassar Jogja Makassar jadi dia bikin pilot project dia masuk ke sekolah-sekolah ke SMP jadi anak-anak gadis anak-anak ceweknya divaksin semua kalau lewat sekolah biasanya semua pada ikut biasanya komplainsnya coveragenya tinggi jadi hampir semua ikut divaksin hampir semua mau divaksin tapi begitu masuk ke masyarakat rendah banget tingkat cover kemudian kalau kita ini target populasi jadi yang harus divaksin jadi anak-anak gadis kita fokus di anak gadis dulu usia 9-15 tahun ini kalau di Indonesia dengan 270 juta penduduk targetnya 10 juta kita punya kita bisa itu tantangannya kemudian memperbaiki opini-opini di masyarakat tentang pendapat-pendapat yang salah tentang vaksinasi mungkin kita dengar kemarin vaksinasi bikin mandul gitu ya vaksinasi efek sampingnya berat itu kan opini-opini yang justru menghambat tapi kan ternyata itu salah sama sekali tidak berhubungan dengan kemandulan sama sekali bahkan dikatakan efek sampingnya lebih minimal daripada vaksin COVID sangat minimal hanya nyiri kemerahan di daerah sucikan itu aja gak bikin panas seperti COVID kemudian ada ada tantangan lain bagaimana kita melakukan vaksinasi pada laki-laki dan perempuan ini yang kita sebut gender natural jadi kalau di luar negeri semua anak laki-laki dan perempuan divaksin boleh itu akan semakin meningkatkan herd immunity sering dengar kita ya gara-gara COVID ada yang namanya herd immunity ternyata orang anak laki-laki yang sudah divaksin dia juga gak akan nularin ke pasangannya nanti harapannya begitu-begitu yang kita sebut sebagai gender neutral kemudian tantangan lain tentu saja harus dijawab dengan pemerintah bagaimana logistiknya distribusi biaya karena kita tahu biayanya sangat mahal hampir 1 jutaan setiap kali vaksin jadi kalau di atas 15 tahun harus 3 kali ya 3 juta dalam waktu 6 bulan itu harus nabung dulu biasanya kita bicara kemudian tentang penciptaan sekunder bagaimana mengontrol faktor resiko dan mengontrol perangai seksual saya kasih data ini data WHO kejadian kalau di luar kalau secara global nomor 4 tapi kalau di Indonesia nomor 2 ya kalau kursesif itu kita lihat hampir sama jadi kejadiannya sekian kematiannya sekian jadi lebih dari setengah jadi lebih dari 50% hampir sama dengan Indonesia sehari 40 20-an mati gitu ya meninggal karena penyakitnya jadi hampir sama kejadiannya nah ini yang saya maksud tadi ini populasi masyarakat kita tahun 2020 jadi kalau target vaksinasinya di usia 10-14 tahun anak perempuan ini hanya anak perempuan ya jadi kira-kira sekitar 10 jutaan target jadi bisa enggak kita mengedukasi masyarakat bagaimana mengajak putra-putrinya putrinya terutama untuk melakukan sorry melakukan vaksinasi HPV jadi kalau usia segini kan pasti harus persetujuan orang tua jadi bagaimana kita mengedukasi para orang tua anak-anak gadisnya terutama untuk melakukan vaksinasi kanker cervix vaksinasi HPV dan kalau memang bisa di bawah 15 tahun cukup 2 kali jadi itu kuncinya jadi target kita 10 juta bisa enggak ya harus bisa ya nah ini data yang maksud saya tadi yang saya maksudkan sexual behavior jadi ada BKKBN beberapa tahun lalu bikin penelitian survei gitu ya ternyata hasilnya mencengangkan jadi angka kejadian pre-marital sex di Indonesia sangat tinggi let's say di Jabodetabek 51% yang disurvei ini usia 15-24 tahun jadi angka pre-marital sex rata-rata di kisaran 40-50% di Jakarta dan sekitar 51% di Surabaya mereka punya ini 47% Bandung, Medan dan kota besar lainnya jadi angkanya cukup tinggi pre-marital sex sementara ini adalah faktor siko kan kalau kita lihat tadi penelitian primer ini angka angka yang mencengangkan jadi kita mau akui atau tidak penelitian seks kemudian promosi kondom untuk menjegah pamparan itu penting kita bukan hal tabu lagi karena kenyataannya sudah demikian jadi saya rasa sih saya pikir ini menggambarkan kondisi kita yang real sebenarnya meskipun sampelnya hanya sedikit kemudian penyebabnya sebenarnya karena kurang tahu kurang aware jadi kalau anak gadis dikasih tahu oh ini dong resikonya ini loh HPV loh resikonya nanti bisa jadi gini mungkin dia akan berpikir jadi karena karena kurang pengetahuan kurang awareness ini dia menyebabkan terjadinya primarital sex itu kemudian ini adalah paparannya kita kurang memberikan pendidikan interproduksi kadang sexuality itu konotasinya selalu negatif di masyarakat kita padahal sebenarnya bagaimana kita mencegah masalah-masalah yang berubahan sexuality itu yang paling penting sehingga anak-anak kita mencari paparan dari tempat lain dan yang paling penting pengaruh dari peersnya dari teman-temannya kemudian dia mencari paparan sendiri melalui pornografi jadi kita kurang sekali memberikan edukasi ke anak-anak kita oke jadi itu penjagaan primer nah kemudian kita penjagaan terus gimana kalau kita sudah melakukan vaksin gitu misalnya menjaga menjaga pola hidup kita gitu ya kemudian kita menikah misalnya kemudian seksual aktif yang harus kita lakukan hanya dua ini melakukan screening secara teratur dan kalau ditemukan klienan kita lakukan terapi penanganan nah biasanya masalahnya disini malu ya malu untuk periksa takut males nanti kan kita bahas solusi-solusinya jadi pencegahan sekunder setelah kita melakukan pencegahan primer disinilah kita melakukan pencegahan pencegatan jadi supaya dari infeksi HPV gak jadi pre-cancer dari pre-cancer gak jadi cancer disinilah tujuan utama dari screening apa saja modalitasnya banyak macam-macam ini juga kadang yang bikin bingung ada yang namanya sitologi atau pap smear kita pernah dengar ya pap smear kemudian ada yang namanya IVA ada yang sekarang yang baru ada yang namanya pemeriksaan HPVDNA jadi kemudian ada yang namanya co-testing jadi pap smear plus HPVDNA itu juga salah satu modus beruntungnya kita kita ada di kota besar kita bisa melakukan semua ini nanti tinggal dipilih yang mana ini adalah terapinya jadi kalau ditemukan masalah pada screening maka akan dilakukan terapi tergantung derajatnya kira-kira gitu ya kita bisa skip nah ini adalah kapan sih periode yang disarankan jadi kalau hanya pap smear misalnya cukup kalau hasilnya normal cukup 3 tahun sekali atau co-testing yang tadi pap smear plus pemeriksaan HPV ternyata bisa lebih lama lebih lebih lama dari 3 tahun jadi bisa 5 tahun sekali jadi orang yang sudah seksual aktif wajib atau disarankan menjalankan pemeriksaan screening atau pemeriksaan HPV-nya aja cukup 3 tahun sekali kemudian kalau sudah menjadi cancer maka pilihannya akan sangat terbatas jadi mudah-mudahan tidak ada yang sampai ke sini karena kalau sudah sampai ke sini pilihannya hanya tergantung stadiumnya jadi semakin tinggi stadiumnya semakin menyebar penyakitnya pada stadium awal satu operasi masih bisa dilakukan baik itu operasi yang mempertahankan ovarium sehingga seorang bisa hamil atau operasi yang radikal mengangkat semuanya jadi rahim indung telur kanan-kiri kemudian saluran telur mulut rahim dan jaringan sekitarnya kita angkat itu yang disebut sebagai radikal bisa ditambahkan dengan radioterapi tetapi pada stadium lanjut operasi sudah tidak bisa dikerjakan karena sudah terjadi penyebaran ke jaringan-jaringan sekitarnya maka pilihannya hanya dengan radioterapi dengan atau tanpa kemoterapi nah ini yang paling sering kita temukan jadi kalau kita pernah bertugas di rumah sakit pemerintah maka akan sangat banyak berhadapan dengan pasien-pasien ini pasien-pasien stadium lanjut dan yang sudah menjalani radioterapi dan kemoterapi akan ketemu dengan pasien-pasien itu tadi kalau tidak ketemu pasiennya tidak datang berarti sudah meninggal kemudian pada stadium lanjut yang sudah tidak bisa misalnya ginjalannya sudah rusak tidak bisa menjalani radioterapi tidak bisa menjalani kemoterapi maka pilihannya hanya paletektir jadi bagaimana kita mempertahan fungsi-fungsi dasarnya bisa jalan bisa pipis sendiri bisa makan itu sudah bagus banget bisa tidur itu sudah bagus banget jadi bagaimana mempertahani kualitas hidup jadi antinyeri laksatif hal-hal prinsip basic untuk menjaga fungsi sehari-hari seorang pasien mohon maaf dokter saya mau menyampaikan kalau waktunya sisa lima menit lagi oke makasih kemudian ditantangannya ternyata di Indonesia rumah sakit yang menyediakan radioterapi masih sangat terbatas tidak banyak sebagian besar ada di pulau Jawa kemudian dokter patologi dokter patologi anatomi ternyata juga masih kurang jadi dokter PA itu masih kurang sehingga kenapa kalau kita ingat antrian radioterapi itu bisa bulanan jadi kalau yang pernah bertugas di CITOMO atau rumah sakit pemerintah lainnya pasien-pasien yang menjalani radioterapi itu antriannya bisa 6 bulan bisa 12 bulan saya dulu di Bali bisa 1 tahun ngantri untuk radioterapi karena alatnya cuma 1 pasiennya banyak jadi ya pasti sudah terjadi sesuatu jadi stadium penyakitnya akan semakin tinggi kalau didiamkan selama 1 tahun itu kenapa pentingnya pencegahan disini kalau jangan sampai stadium lanjut ini kalau kita bicara survival semakin tinggi stadiumnya semakin rendah jadi kalau misalnya kalau dia sudah datang di stadium 3 kalau kita bicara kanker kita gak bicara sembuh tapi kita bicara survival survival itu biasanya kita pakai 5 tahun dia bisa bertahan hidup gak 5 tahun berapa persen chance-nya dia bertahan hidup 5 tahun ke depan jadi kalau dia stadium 3 chance-nya hanya 30% dan ini adalah stadium 3 ke atas ini yang sebagian besar pasien kita datang jadi kalau boleh saya rangkum take home message-nya pencegahan hanya 2 jadi pentingnya adalah pencegahan pencegahannya hanya 2 vaksinasi sebelum seksual aktif sebelum terpapar HPV kemudian lakukan deteksi dini sebelah seksual aktif kalau memang ditemukan kelainan maka akan segera disarankan untuk melakukan terapi secara efektif sehingga kita bisa hentikan prosesnya sehingga tidak berkejalan menjadi prakanker menjadi kanker kemudian nah ini adalah tantangan kita ke depan WHO sudah melihat ini sebagai suatu masalah public health jadi masalah kesehatan masyarakat ya bahasa Indonesia kenapa? karena ya itu tadi 90% terjadi di negara berkembang pendidikannya masih kurang koordinasi masih kurang kita butuh komunikasi yang intensif kita butuh vaksin yang masal sehingga WHO menyatakan ini adalah masalah kesehatan masyarakat jadi kanker sertif intensi HPV adalah masalah kesehatan masyarakat jadi bukan hanya masalah medis semata gitu ya sehingga dia sehingga WHO menargetkan 2030-2030 90% anak-anak jadis kita yang di usia di bawah 15 tahun sudah tervaksin 70% pada usia 35 sudah pernah terscreening minimal satu kali dan 90% penderita kanker sudah tertangani jadi ini tantangan yang harus kita hadapi dan saya pikir area adik mahasiswa punya peran di sini bagaimana kita edukasi ya jadi lingkungan kita saudara-saudara kita masyarakat kita bagaimana kita menedukasi mereka tentang pentingnya vaksinasi dan penjagaan primit kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak atas waktunya nanti kalau ada pertanyaan monggo silahkan baik terima kasih dokter atas pemaparan materinya selanjutnya tiba-tiba kita pada sesi diskusi bagi teman-teman peserta seminar yang ingin bertanya bisa langsung bertanya atau bisa dicantumkan dalam kolom komentar jangan lupa untuk mencantumkan nama dan asal prodi terima kasih baik dokter sudah ada satu pertanyaan dari Alnordul Septianus dari JB 2021 selamat pagi dokter izin bertanya yang pertama dokter tadi dokter sempat menyinggung mengenai screening pada wanita untuk mengetahui CA cervix ini untuk screening ini minimal berapa tahun sekali wanita terutama pada usia 20-an harus melakukan screening ini lalu yang kedua apakah CA cervix bisa terjadi karena metastase dari CA yang lain terima kasih tadi tentang screening ya nah ini jadi kita tahu screening itu kita lakukan setelah seksual aktif jadi kapan ya tergantung kapan seksual aktifnya jadi dikatakan kalau sudah seksual aktif dua tahun harus sudah pernah melakukan sebelumnya jadi paling lama dua tahun sesudah seseorang seksual aktif seksual aktifnya tergantung sekarang kapan jadi kalau dia seksual aktif 15 tahun ya umur 17 harus sudah pernah screening palp smear minimal kemudian kemudian kalau dia sudah dipalp smear kemudian dan hasilnya normal dia boleh melakukan tiga tahun sekali atau misalnya ada pilihan lain di di kota-kota besar biasanya kita melakukan palp smear ditambah dengan pemeriksaan HPV DNA dengan harga yang lebih mahal tentu saja tetapi kita bisa memberikannya kalau memang hasilnya normal cukup lima tahun sekali dan itu kita lakukan kita sarankan pada yang usia di atas 30 tahun jadi tergantung pilihannya tergantung mau berapa lama terus seksual aktifnya sudah berapa lama dan kemampuan ekonominya bagaimana karena itu sangat tergantung pada harga-harga pemeriksaan jadi sangat bisa didiskusikan tetapi kuncinya adalah melakukan pemeriksaan secara teratur kadang saya biasanya nyuruh menyarankan pasien jadi kalau palp smear yang setiap satu tahun sekali setiap dia ulang tahun misalnya jadi supaya ingat terus jadi melakukan palp smear gitu kira-kira jadi pertanyaan keduanya tadi apa ya tentang pertanyaan kedua apakah CA cervix bisa terjadi karena metastase dari CA yang lain kalau secara primer kanker cervix tidak bisa terjadi dari kanker lain tetapi secara sekunder tidak disebabkan HPV tetapi penyebaran dari kanker terutama kanker endometrium karena letaknya ada persis diatasnya cervix jadi CA corpus atau CA endometrium bisa menyebar sampai cervix tetapi yang kita bicarakan di sini adalah kanker cervix secara primer disebabkan oleh infeksi menetap persisten dari virus HPV itu terjadi hanya di CA berkira demikian baik terima kasih dokter untuk penjelasannya kepada peserta yang lain yang ingin bertanya dipersilakan kepada adik-adik yang mungkin sudah mendapatkan keperawatan maternitas dan ingin bertanya dipersilakan jangan lupa untuk mencantumkan nama dan asal prodi terima kasih tahu nggak ada yang nanya saya mau nanya iya dokter boleh nggak silahkan dokter usia paling muda di sini berapa tahun mahasiswanya usia termuda kalau masih soal 18 ya usian 18 dokter harusnya udah divaksin ya ada yang belum vaksin ya itu pertanyaan saya semua 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 sudah kan semua sudah ya iya kemungkinan dokter boleh tuh ketahuan sikap dan perilaku mahasiswa baik dokter sudah ada pertanyaan selanjutnya dari JB 2020 dari Desi Yanti Sulaksani selamat pagi dokter maaf sebelumnya izin bertanya pada wanita yang menjalani KB suntik dan tidak mengalami menstruasi sama sekali kira-kira sudah 10 tahun apakah bisa menyebabkan terjadinya si aservik oke KB suntik ya bukan pil ya ya jadi sebenarnya betul jadi korelasi korelasi jadi hubungan antara pemakaian pil KB yang lama yang di atas 5 tahun kita bicara di atas 5 tahun di atas 5 tahun itu bisa 10 bisa menyebabkan pemakaian pil KB yang lama dikatakan punya hubungan tetapi datanya tidak tidak konsisten jadi debatable masih masih jadi perdebatan ada yang bilang iya ada yang bilang enggak ada yang bilang berhubungan ada yang bilang tidak berhubungan dengan infeksi virus HPV atau meningkatnya resiko infeksi virus HPV dari yang bilang berhubungan itu mereka memulai punya argumentasi bahwa pemakaian pil KB dalam jangka waktu lama akan mengubah jadi mengubah sel-sel cervix menjadi lebih rentan terhadap paparan virus hanya itu saja tetapi kalau untuk suntikan tipe kontrasepsi lainnya belum atau tidak ada data yang menunjang ke arah sana jadi yang dikatakan punya mungkin punya hubungan adalah pemakaian pil KB di atas lebih dari 5 tahun tapi untuk pilihan kontrasepsi lainnya tidak jadi suntik KB di sini dalam hal ini dalam pertanyaan ini tidak berhubungan dengan kejadian kanker cervix sekarang tinggal bagaimana kita mencari faktor-faktor risiko lainnya jadi kalau misalnya ada faktor risiko pada pasien ini ya lebih lebih besar risikonya dari faktor risiko itu tadi baik baik dokter terima kasih untuk penjelasannya lalu ini ada pertanyaan lagi melanjutkan pertanyaan dari Desyanti meskipun belum pernah vaksin ya dokter lalu ini ada pertanyaan lagi dari IB Ambara dari Prodiilmu Keperawatan 2018 selamat pagi dokter izin bertanya jika seseorang pernah terdiagnosa kanker cervix dan sudah dilakukan radioterapi apakah orang tersebut masih dapat aktif melakukan hubungan seksual terima kasih kalau seorang terpaparkan eh sudah terkena kanker cervix dan di radioterapi ya apakah masih dapat aktif melakukan hubungan seksual tergantung bagaimana kondisi mulut rahimnya jadi kalau stadium awal kita lihat stadiumnya jadi kalau stadium awal nah ini ya stadium awal itu kalau saya bilang stadium awal stadium 1 1 itu dibagi-bagi lagi ada 1A 1B 1A itu bisa 1A1 1A2 banyak banget membagiannya jadi ini berkembang terus nah pada prinsipnya stadium 1 itu hanya terjadi hanya pada cervixnya saja secara mikroskopis gitu jadi gak terlihat dengan kasat mata tetapi dengan mikroskop stadium 1 stadium 1 ini ya diterapi dengan operasi setelah operasi kalau ketemu ada masalah misalnya batas sayatannya ada sel kanker contoh batas sayatan operasinya itu masih ditemukan sel kanker maka sepasca operasi dia harus menjalani kemoradiasi kemoradiasi radiasi 35 kali kemoterapi 6 siklus gitu ya tetapi kalau masalahnya hanya terbatas disini tidak sampai mengganggu atau menyebar ke vagina maka dia masih bisa sangat bisa aktif secara seksual tetapi ada beberapa masalah biasanya ada faktor kekeringan ada faktor nyeri belum lagi libido yang pasti pasti sangat turun pasti sangat berkurang nah itu bisa kita antisipasi dengan bantuan obat-obatan atau gel misalnya jelly untuk mengatasi kekeringannya sehingga masih seorang wanita masih bisa aktif secara seksual tetapi kalau dia sudah stadium lanjut misalnya stadium 2 atau 3 yang sudah menyebar sampai vagina tanpa berhubungan pun dia pasti sudah akan berdarah itu kenapa ujala utamanya kontak bleeding atau poscoital bleeding hanya dilakukan sentuhan dengan pemeriksaan ini pasti sudah berdarah kalau dia sudah sampai seperti ini nah pada kondisi ini tentu saja tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual tetapi kalau yang pada stadium awal apabila sudah komplit terapi radiasi masih memungkinkan apalagi kalau dia sudah stadium 4 jadi makan aja susah gak akan mikir ke sana kira-kira gitu ya oke mudah-mudahan bisa menjawab baik terima kasih dokter karena karena keterbatasan waktu maka sesi diskusi kami tutup terima kasih kepada dokter yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dan izinkan saya sebelum menutup perjumpaan kita kali ini dengan membacakan kesimpulan pada diskusi kali ini medisi aservix merupakan pertumbuhan tidak terkontrol dari sel-sel abnormal cervix dan disebabkan karena virus HPV untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan pencegahan primer seperti vaksinasi HPV diberikan terutama kepada anak perempuan di usia di bawah 15 tahun lalu kontrol faktor resiko dan pola hidup sehat selanjutnya dengan pencegahan sekunder bisa dengan screening dan early treatment wajib meskipun setelah divaksin dan yang ketiga bisa dengan pencegahan tersiar yaitu operasi fisioterapi dan kemoterapi radioterapi dan kemoterapi serta perawatan paliatif sekian diskusi kita pada pagi hari ini terima kasih kepada dokter dan peserta yang telah mengikuti seminar ini dengan baik sebelumnya akan saya tutup dengan pantun ikan hiu makan tomat siu dan tetap semangat saya kembalikan lagi kepada kedua MC kita terima kasih baik terima kasih kepada saudari Riza yang sudah memandu kita dalam sesi materi yang pertama bersama dokter Marini seluar biasa sekali untuk menyampaikan materi dari dokter terima kasih dokter luar biasa juga kepada teman-teman partisipan yang sudah aktif bertanya dalam sesi diskusi yang pertama ini semoga bisa dipertahankan selanjutnya kita akan langsung masuk pada penyerahan sertifikat untuk narasumber pertama kita yaitu dokter Marinus Federicus NS SPOG MBIOMAP yang akan diserahkan oleh ketua panitia kita saudari Eugenia Jocelyn Tutuk kepada dokter Marinus dan saudari Eugene waktu dan tempat kami persilahkan untuk serah terima sertifikat baik terima kasih terima kasih waktu yang sudah diberikan sangat luar biasa dan sangat bermanfaat materi yang sudah diberikan oleh dokter Marinus pada hari ini sebagai bentuk apresiasi saya mewakili teman-teman mahasiswa S1 ilmu keperawatan 2018 TIKES RKZ mengucapkan terima kasih banyak dan mohon izin untuk menyampaikan sertifikat narasumber kepada dokter Marinus Federicus NS SPOG MBIOMAP terima kasih mohon di lain waktu dan kesempatan bisa bergabung bersama kami kembali baik terima kasih banyak dokter terima kasih banyak terima kasih untuk dokter Marinus mohon maaf sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu bila dokter ingin meninggalkan Zoom kami perkenankan ya dok tapi jika ingin tinggal lebih lama juga tidak apa terima kasih dokter terima kasih terima kasih dokter oke teman-teman partisipan saya mau cek semangatnya dulu apa masih semangat semuanya dari D3 dari teman-teman dari Prodi D3 keperawatan apa ada yang hadir hadir kak hadir semangat ya kita masih ada sesi kedua dari D3 fisioterapi apa ada yang hadir oke skip ya dan teman-teman dari Prodi ilmu keperawatan apa ada yang hadir hadir kak hadir kak oke kita semangat ya kalau tadi kita sudah menyimak bersama materi dari dokter Marinus yang sangat penting untuk mendasari pemahaman kita mengenai konsep medis penata laksanaan deteksi dini sekarang kita akan masuk pada materi yang kedua materi kedua ini tidak kalah penting dan tidak kalah menarik juga yaitu tentang askep nih oke singkat saja kita akan masuk ke pemahaman materi kedua oleh narasumber kita yaitu Ibu Yenti Wijayanti S.O.M. Kesnar tentunya kita sudah tidak asing lagi ya dengan Bu Yenti oke kita oh ya sebelumnya kami sampaikan kembali kepada seluruh peserta bahwa di akhir acara akan ada reward bagi lima orang beruntung jadi diharapkan keaktifannya ya teman-teman partisipan khususnya dalam sesi diskusi nanti oke untuk sesi kedua ini kita akan dipandu oleh moderator kedua kita yaitu Saudari Yolan kepada Saudari Yolan waktu dan tempat kami persilahkan baik terima kasih kepada pembawa acara Inka dan Cika Selamat pagi Bu Yenti Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian perkenalkan saya Yolan Dita sebagai moderator dua yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke pemaparan materi dari narasumber kedua perkenankan saya untuk membacakan kurikulum Vite secara singkat berikut kurikulum Vite narasumber kedua baik untuk nama lengkap dengan gelar Yenti Wijayanti Mkes Eskep Ners tempat tanggal lahir Gresik 22 Juli 1984 selanjutnya riwayat pendidikan pengalaman mengajar pengalaman membimbing silakan dibaca pada layar untuk riwayat pendidikan jenjang S1 di perguruan Universitas Erlangga dengan program studi ilmu keperawatan tanggal lulus 18 Agustus 2005 dengan gelar sarjana keperawatan lalu jenjang pendidikan profesi di Universitas Erlangga program studi ilmu keperawatan tanggal lulus 12 Oktober 2006 dengan gelar NERS jenjang pendidikan S2 di Universitas Erlangga program studi ilmu kesehatan reproduksi tanggal lulus 10 September 2013 dengan gelar Magister Kesehatan Terima kasih Terima kasih Riwayat pekerjaan jabatan dosen tetap di Stikes Katolik Santo Vincenius Apollo Surabaya tahun 2007 sampai sekarang lalu Sekretaris Bidang Kemahasiswaan Stikes Katolik Santo Vincenius Apollo Surabaya 2011 sampai 2015 lalu Sekretaris Prodi Ilmu Keperawatan Stikes Katolik Santo Vincenius Apollo Surabaya tahun 2015 sampai 2019 Lalu Ketua Lembaga Penjamin Mutu Internal LPMI di Stikes Katolik Santo Vincenius Apollo Surabaya tahun 2019 sampai sekarang Selanjutnya Selanjutnya untuk keterangan keluarga keterangan organisasi pengalaman penelitian pengabdian kepada masyarakat publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dan yang terakhir keikut sertaan dalam seminar ilmiah atau loka karya atau workshop penggelaran pameran silakan dibaca pada layar Baik Setelah membacakan kurikulum Vite dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait asuhan keperawatan seaservik diagnosi luaran dan intervensi selama 50 menit Untuk Ibu Yenti saya persilakan Selamat pagi Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pagi ini Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Ketua Sike beserta jajarannya kepada Program Studi Ilmu Keperawatan kepada Bu Indri dan juga rekan-rekan dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga terutama untuk Panitia Terima kasih untuk saya diperkenankan untuk sharing saya sampaikan di sini sharing sekedar sharing sharing terkait dengan apa yang saya pahami terkait dengan asuhan keperawatan pada kanker cervix untuk materi pagi ini mungkin akan lebih banyak terkait dengan proses keperawatannya karena tadi rasanya dari dokter Marinus itu sudah sangat lengkap terkait dengan untuk konsep medisnya jadi untuk material yang akan saya sampaikan itu lebih penekanan ke proses keperawatan pada pasien dengan panker cervix saya mohon izin untuk share screen ya teman-teman apakah sudah terlihat slide saya sudah ibu sudah ibu ya baik pada pada kesempatan kali ini saya akan sharingkan terkait dengan asuhan keperawatan pada wanita dengan kanker cervix dengan berbasis 3S SDKI SLKI dan SIKI nanti yang akan saya sampaikan kurang lebih ada lima hal ini yang pertama terkait dengan introduksi mungkin ini nanti hanya akan sekilas review karena tadi sudah cukup lengkap yang sudah disampaikan oleh Dr. Marinus kemudian yang kedua terkait dengan pengkajian yang data fokus apa saja yang mungkin kita temukan pada wanita dengan kanker cervix kemudian diagnosis keperawatan yang mungkin muncul ketika kita memberikan asuhan keperawatan pada wanita dengan kanker cervix kemudian perencanaan keperawatan nanti terkait dengan luaran dan intervensi serta nanti akan ada beberapa hasil riset yang terkait dengan perawatan pada pasien kanker cervix untuk introduksinya tadi rasnya sudah disampaikan dengan cukup jelas terkait dengan stadium-stadium yang ada pada kanker cervix mulai dari stadium 1 sampai dengan stadium 3B atau stadium 4 kemudian kenapa ini saya sampaikan saya review di sini karena kalau kita bicara proses keperawatan nanti kita juga akan terkait dengan pada stadium berapa pasien ini datang ke kita atau kita sedang merawat pasien ini pada stadium berapa karena terkait dengan manifestasi klinisnya kemudian juga terkait dengan penata laksanaannya untuk manifestasi klinis seperti yang sudah disampaikan dokter marines tadi bahwa ada beberapa tanda dan gejala yang akan kita temukan pada pasien dengan kanker cervix ini juga kembali lagi tergantung stadium berapa pasien kita ini yang pertama adalah rabas wagina adanya keputihan mulai dari jumlahnya yang abnormal seperti kita tahu ya bahwa memang seiring dengan perubahan siklus hormonal kita sebagai wanita itu kadang memang secara normal seorang wanita itu akan merasakan yang namanya keputihan karena terkait dengan perubahan hormon biasanya pada masa subur ada sedikit ada keputihan kita sebagai wanita yang merasakan agak sedikit lembab kemudian nanti ada periode fase kering yang dimana kita tidak ada keputihan sama sekali itu normal nah dikatakan tidak normal atau mengarah ke arah keganasan jika apa jika ada perubahan warna dan juga perubahan bau seperti tadi yang disampaikan oleh dokter Marinus biasanya tanda pertamanya awal-awalnya itu adalah adanya keputihan yang berbau busuk jadi kalau misalkan kita merasakan ada keputihan tapi jumlahnya tidak berlebihan kemudian tidak berwarna warna di sini bisa dalam artian berwarna agak kekuningan sampai dengan kehijauan atau agak-agak gelap kalau bercampur dengan darah dan kemudian tidak berbau busuk itu berarti keputihan yang normal karena itu terjadi karena adanya perubahan siklus hormonal kita sebagai perempuan untuk manifestasi klinis yang kedua adalah adanya disparemia atau adanya nyeri saat berhubungan seksual kemudian yang ketiga akan ada beberapa kasus yang sudah lanjut itu biasanya diawali dengan adanya perdarahan perdarahan di sini bisa perdarahan yang tidak teratur yaitu perdarahan di antara siklus height jadi ada perdarahan misalkan bulan ini biasanya setiap bulan itu siklusnya 28 hari tapi ini belum 28 hari kok ada perdarahan perdarahan di sini bisa jumlahnya sedikit bisa juga jumlahnya berlebihan nah itu kita juga sudah harus waspada apakah mungkin ada keganasan di sana begitu atau kadang perdarahan ini adalah sifatnya post-coital bleeding jadi adanya perdarahan setelah berhubungan seksual ini biasanya bisa dalam jumlah sedikit seperti flek-flek saja atau bisa juga dalam jumlah yang agak banyak begitu pada stadium yang lebih lanjut lagi jumlah perdarahannya akan dalam jumlah yang cukup banyak begitu ya kemudian tanda berikutnya atau gejala berikutnya yang paling sering dikeluhkan itu adalah nyeri panggul jadi adanya rasa ketidaknyamanan pada daerah panggul ini biasanya terutama jika sudah ada penekanan pada saraf-saraf yang ada di sekitar kemudian yang kelima adanya edema edema yang paling sering kita temukan adalah edema tungkai yang karena adanya penekanan dari tumor maka itu akan menghambat aliran balik vena dari ekstremitas bawah sehingga akan kita temukan pada beberapa pasien itu menunjukkan adanya edema terutama pada ekstremitas tubuh bagian bawah kemudian yang keenam adanya anemia atau penurunan kadar hemoglobin ini biasanya mengikuti kondisi perdarahan selain itu kita tahu bahwa orang dengan kanker orang dengan keganasan itu kecenderungannya adalah hipermetabolik jadi ketika kondisi hipermetabolik menyebabkan kondisi malnutrisi itu juga bisa berdampak pada anemia kemudian yang ketujuh ini adalah gejala khas pada penderita kanker pada umumnya yaitu penurunan berat badan secara drastis jadi kadang tidak ada beberapa kasus itu tidak ada keluhan selain nomor 1 sampai dengan 5 karena kadang kalau anemia itu orang sering tidak menyadari tiba-tiba berat badannya turun terus turun terus setelah dilakukan pemeriksaan lengkap ternyata ditemukan adanya keganasan salah satunya adalah kanker cervix ini kemudian ini untuk tanda yang ke-8 itu tidak selalu terjadi tapi ada beberapa kasus yang mengeluhkan adanya demam sekali lagi untuk manifestasi klinis ini akan kita temukan secara berbeda-beda tergantung pada stadiumnya seperti yang tadi disampaikan oleh dokter Marinus bahwa kadang di stadium-stadium awal itu malah tidak ada gejala tidak ada keluhan biasanya kadang oh karena rutin melakukan pemeriksaan atau screening tadi disampaikan bisa dengan pemeriksaan IVA dengan pemeriksaan pap smear ternyata ditemukan ada sel prakanker atau mungkin bahkan sudah stadium 1 seperti itu jadi memang manifestasi klinisnya ini akan sesuai dengan stadium berapa begitu kemudian selanjutnya kalau kita bicara proses keperawatan itu juga nanti terkait juga dengan penata laksanaan apa yang didapatkan oleh pasien ini karena tentu saja setiap penata laksanaan itu akan menimbulkan efek samping itu yang mungkin nanti akan kita temukan pada beberapa pasien kita terkait dengan terapi yang sedang mereka jalani tadi sudah disampaikan oleh dokter Marinus bahwa ada beberapa penata laksanaan yang dilakukan pada pasien dengan CA cervix dan tentu saja ini juga kembali lagi tergantung pada stadiumnya yang pertama adalah terapi konservatif terapi konservatif disini mulai dari pemantauan itu biasanya kalau masih stadium-stadium awal kemudian terapi laser dan sebagainya kemudian yang kedua prosedur operatif bisa sampai dengan histerektomi bahkan bisa dilakukan histerektomi total mulai dari bukan hanya uterusnya tapi juga ovariumnya kemudian yang ketiga jika kankernya sifatnya invasif maka akan dilakukan bisa dilakukan pembedahan kemudian terapi radiasi atau terapi kemoradiasi jadi kalau radiasi atau radioterapi kalau kemoradiasi itu berarti terapi radioterapi yang ditambah dengan kemoterapi prosedur kemoterapi kemudian yang keempat tentu saja seperti pada pasien dengan keganasan yang lainnya juga yang harus sekali kita perhatikan adalah terkait dengan dukungan nutrisi kemudian ketika kanker sudah masuk ke stadium lanjut tentu saja perata laksanaan palliative care menjadi alternatif pilihan seperti itu sebelum saya masuk lebih dalam terkait dengan pengkajian pada pasien kanker cervix sekilas saya review kembali bahwa kalau kita bicara asuhan keperawatan berarti kita bicara lima tahap proses keperawatan mulai dari assessment atau pengkajian yaitu bagaimana kita mengumpulkan data baik data subjektif maupun data objektif kemudian dari data yang kita miliki kita tegakkan diagnosis keperawatan nah ini nanti kita menggunakan patokan standar diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI kemudian dari diagnosis keperawatan yang sudah kita tegakkan kita melakukan perencanaan bagaimana kita memanage masalah-masalah keperawatan yang dialami oleh pasien disitu kita awali dengan prioritas diagnosis kemudian penentuan luaran ingat ya luaran ada dua ada luaran utama ada luaran tambahan kemudian kita juga melakukan perencanaan intervensi intervensi juga seperti itu ada intervensi utama ada intervensi pendukung dari apa yang sudah kita rencanakan selanjutnya kita implementasikan dan nantinya kita evaluasi bagaimana tingkat keberhasilan tindakan keperawatan yang kita lakukan inilah proses keperawatan saya rasa semua teman-teman terutama yang dikeperawati sudah paham terkait dengan proses keperawatan ini terkait dengan untuk perencanaan kita awali dengan analisis data kita bandingkan data yang kita punya kita kelompokkan kemudian kita identifikasi diagnosis diagnosis keperawatan ada tiga ada diagnosis aktual resiko dan promosi kesehatan kemudian bagaimana kita merumuskan diagnosis kalau diagnosis aktual berarti ada tiga bagian P berhubungan dengan E dibuktikan dengan S S tanda dan gejala saya rasa teman-teman sudah paham terkait dengan itu kalau untuk resiko berarti P dibuktikan dengan faktor resiko sedangkan untuk promosi kesehatan ini yang diagnosis yang sifatnya positif ini berarti P atau masalah dibuktikan dengan tanda dan gejala dari diagnosis ini nanti kita lanjutkan dengan perencanaan yaitu menentukan luaran dan kriteria kemudian kita juga merencanakan intervensi keperawat saya rasa ini semua teman-teman terutama yang dari keperawatan pasti paham terkait dengan langkah-langkah ini baik itu saja untuk introduksi kita hari ini saya lanjutkan terkait dengan pengkajian apa saja sih data fokus apa yang mungkin kita temukan pada pasien dengan kanker serpik kita tahu bahwa pengkajian itu berarti kita mencari data subjektif dan data objektif dari mana kita mendapatkan data itu yang pertama dengan kita melakukan anamnesis melakukan wawancara melakukan bertanya istrinya kita anamnesa pasien kita untuk mencari data subjektif kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik dan satu lagi dengan pemeriksaan penunjang untuk pemeriksaan penunjang tidak terlalu saya bahas di sini untuk anamnesis atau data subjektif apa yang mungkin kita temukan pada pasien dengan kanker serpik yang pertama dari segi identitas dari beberapa penelitian yang ada itu ternyata dikatakan bahwa pertumbuhan kanker ini paling banyak ditemukan pada perempuan dengan usia 30-60 tahun karena memang proses perjalanan kanker itu sendiri butuh waktu yang lumayan lama tadi disampaikan oleh Dr. Marinus bahkan setelah 10 tahun baru muncul gejala seperti itu sehingga terbanyak terbanyak itu terjadi pada usia 41 sampai dengan 60 tahun kemudian ternyata angka kejadian paling tinggi itu juga kalau dikaitkan dengan sosial ekonomi itu terbanyak pada wanita dengan sosial ekonomi rendah hal ini mungkin bisa terkait dengan kesadaran dari para wanita untuk melakukan deteksi dini sebetulnya kalau kita bicara screening ada screening yang saat ini mungkin bisa dikatakan murah meriah dengan pemeriksaan ifates jadi pemeriksaan ifates itu bisa dilakukan di puskesmas bisa dilakukan di bidan bahkan bidan praktek mandiri pun bisa melakukan pemeriksaan ifa itu pemeriksaannya relatif cepat dan mudah dilakukan tapi kadang terkait dengan kesadaran kesadaran untuk melakukan deteksi dini itu tadi yang sehingga mungkin akhirnya insidennya terbanyak itu kalau dilihat para peribita kanker cervix ini terbanyak itu adalah pada wanita dengan sosial ekonomi yang rendah dan nah ini kembali lagi terkait dengan faktor resiko yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Marinus bahwa ini juga insidennya paling ada beberapa kasus itu adalah ini dengan mau maaf dengan latar belakang wanita pekerja seks komersial ini berarti terkait dengan tingginya infeksi penyakit menular seksual yang bisa mengubah sifat dari sel-sel cervix itu untuk dari segi identitas dari segi usia kemudian dari segi pekerjaan kalau terkait dengan riwayat sosial tadi terlalu dininya usia berhubungan seksual pertama kali jadi insiden tertinggi itu kalau ditelusur seksual intercourse pertamanya itu adalah pada wanita yang usia hubungan seksual pertama kalinya kurang dari usia 16 tahun kemudian dengan multiple sexual partners ini terkait dengan insiden penyakit menular seksualnya baik dari segi perempuannya wanitanya yang bergonta ganti pasangan atau pasangannya pasangan dari wanita ini yang punya kebiasaan bergonta ganti pasangan seksual ternyata itu bisa memicu sebagai faktor resiko kanker cervix pada perempuan kemudian ini kebiasaan prokoaktif maupun pasif ternyata ada beberapa jurnal yang menyampaikan justru resiko tertingginya ada di sini rokok pasifnya makanya jadi perempuan itu tadi harus pintar-pintar memilih pintar-pintar memilih pasangan hidup kita karena ternyata wanita yang secara sosial dia tidak beresiko tapi ternyata ketika pasangannya pasangannya menyimpang dalam tanda kutip itu ternyata juga meningkatkan resiko untuk terjadinya kanker cervix untuk riwayat penyakit dahulunya atau kalau HIV ini berarti yang saat ini sedang diterita itu adalah wanita dengan riwayat penyakit menular seksual kemudian HIV positif itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker cervix kalau dari riwayat keluarga riwayat keluarga itu memang seperti kanker pada umumnya kanker cervix ini juga resiko akan semakin meningkat ketika ada faktor genetik jadi seorang perempuan yang memiliki saudara perempuan atau ibu kandung saudara kandung tantenya tante sekandung atau neneknya yang menderita kanker itu dia memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tidak ada faktor genetik terkait dengan kanker begitu kanker apapun bukan hanya kalau ibunya kanker payudara misalkan apakah dia tidak terkait dengan kanker cervix jadi kanker apapun itu bisa memicu meningkatkan faktor resiko untuk mengalami kanker cervix makanya penting sekali untuk melakukan deteksi dini terutama jika kita merasa bahwa kita ada faktor resikonya begitu kemudian riwayat obstetri paling sering terjadi pada ibu multipara tapi memang tidak menutup kemungkinan pada nulipara nulipara itu artinya orang yang tidak pernah melahirkan sebelumnya ini biasanya terkait dengan infertilitas kemudian kalau pada multipara itu semakin sering ibu ini melahirkan itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker cervix kemudian tadi seperti yang ditanyakan di sesi yang sebelumnya yaitu riwayat penggunaan alat kontrasepsi hormonal terutama penggunaan pil KB memang belum ada penelitian secara pasti untuk berapa kali faktor resiko kalau orang menggunakan pil KB dengan alat kontrasepsi yang lainnya tapi memang beberapa penelitian menyampaikan bahwa penggunaan pil KB terutama pil oral kombinasi yang mengandung estrogen dan progesteron itu ternyata bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker cervix kemudian apalagi yang bisa kita temukan dari hasil anamnesis kita pada pasien dengan kanker cervix untuk terkait dengan keluhan utama ini juga terkait dengan stadiumnya tapi yang paling sering kita temukan itu adalah adanya nyeri baik itu dispareunia tadi nyeri saat berhubungan seksual maupun nyeri pada saat sedang tidak melakukan aktivitas karena ini terkait dengan infiltrasi tumornya kemudian biasanya orang datang seorang wanita datang ke layanan kesehatan untuk memeriksakan diri itu biasanya ketika sudah merasakan adanya perdarahan kadang kalau keputihan keputihan saja kalau berbau misalkan baunya agak tidak normal itu mungkin kadang istilahnya tidak terlalu terburu-buru untuk datang ke layanan kesehatan tapi kalau sudah perdarahan ini biasanya sudah mulai bingung padahal perdarahan itu itu biasanya stadiumnya sudah lanjut jadi itu keluhan utama yang sering kita temukan tapi kembali lagi keluhan ini juga tergantung stadium dari pasien tersebut untuk data psikoso-spiritual yang paling sering kita temukan pada wanita dengan kanker cervix yaitu kurang pengetahuan baik tentang deteksi dininya maupun tentang penata laksanaan kemudian ketika sudah didiagnosis menderita kanker cervix biasanya akan muncul respon ketidakberdayaan respon kecemasan kemudian gangguan konsep diri karena memang untuk perdarahan pada pasien dengan kanker cervix ini biasanya bukan hanya jumlah perdaraan yang banyak ini juga bisa menimbulkan mohon maaf bau yang kurang sedap ini yang biasanya juga bisa menimbulkan gangguan konsep diri kemudian kalau terkait dengan pola seksualitas tentu saja bisa memicu terjadinya disfungsi seksual meskipun tadi sudah disampaikan oleh dokter Marinus terkembali lagi tergantung juga stadiumnya dan juga jenis penatalaksanaan apa yang dilakukan pada pasien ini untuk pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk nutrisi dan cairan seperti pada pasien kanker pada umumnya pada penderita kanker cervix ini kadang kita temukan adanya malnutrisi kemudian penurunan napsu makan dan jika ada penatalaksanaan seperti kemoterapi kemudian radiasi itu juga bisa memicu mualmuntah akibat pengobretan kemudian dari aktivitas istirahat yang paling sering kita temukan itu adalah adanya gangguan mobilisasi ini biasanya disebabkan karena adanya pembengkakan limfedema tungkai karena kemudian bisa juga karena adanya nyerinya atau kalau sudah metastasis ke beberapa organ yang lain ini juga bisa menimbulkan gangguan mobilisasi kalau sudah stadium lanjut biasanya kita temukan pasien dalam kondisi tirabaring lama dan kelelahan ini kelelahan ini sering sekali kita temukan pada pasien dengan kanker cervix kemudian tentu saja karena adanya nyeri kemudian karena adanya masalah psikososial itu bisa memicu adanya gangguan tidur pada pasien dengan kanker cervix kemudian untuk eliminasi eliminasi ini juga kembali lagi terkait dengan penatalaksanaannya bisa kita temukan adanya konstipasi atau diari kalau terkait dengan eliminasi fekalnya kemudian untuk eliminasi urin bisa jadi terjadi adanya retensi urin atau hipo atau atonia bladder pada pasien-pasien yang pasca hisperektomi atau ada beberapa literatur yang menyampaikan bahwa salah satu efek dari radiasi atau radioterapi itu adalah gangguan fungsi berkemi maupun gangguan fungsi eliminasi fekal itu tadi bisa terjadi sembelit atau bisa jadi mengalami diare nah tentu saja karena adanya kelemahan maka pada beberapa pasien yang sudah stadium lanjut untuk pemenuhan hajin personalnya perlu bantuan nah untuk pemeriksaan fisik ya disini saya sampaikan pemeriksaan fisik secara umum ya di sistem respirasi bisa kita temukan adanya peningkatan respirasi rit sebagai kompensasi dari nyeri yang dirasakan atau bisa jadi kita temukan adanya perubahan suara nafas jika memang sudah ada metastasis ke organ paru begitu kemudian untuk sistem kardiofaskuler akan kita temukan adanya perubahan tekanan darah adanya perubahan frekuensi nadi sebagai respon adanya nyeri perubahan disini bisa meningkat kalau nyeri itu kan jelas meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan nadi bisa juga tekanan darahnya menurun atau nadinya juga bisa jadi berubah karena jika terjadi perdarahan yang cukup masif kemudian nadiparifer menurun ini biasanya juga sebagai respon adanya perdarahan kemudian kapilari refill timenya memanjang lebih dari 3 detik akral terabadingin pasien tampak anemis kemudian turgor kulit menurun ini adalah biasanya pada pasien-pasien yang mengalami perdarahan atau hipofolemia untuk sistem persarafan adanya kita temukan adanya respon nyeri kemudian adanya penurunan kesadaran jika memang sudah stadium lanjut untuk sistem eliminasi urin terkait dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya untuk sistem pencernaan bisa kita temukan adanya peningkatan maupun penurunan bising usus jadi bisa terjadi konstipasi atau bisa terjadi diare terkait dengan sistem muskuloskeletal akan ada kelemahan sehingga jika kita lakukan pengukuran skala kekuatan otot akan ada penurunan skala kekuatan otot dan juga ada penurunan masa otot karena memang adanya kondisi malnutrisi di sistem integumen kadang kita temukan adanya lesih pada kulit ini sebagai efek dari kemoterapi kemudian kerontokan rambut lesih disini adalah bisa berupa perubahan pigment kemudian kerontokan rambut sebagai dampak dari pengobatan kemoterapi di sistem reproduksi sendiri kita temukan sesuai dengan stadiumnya kita bisa menemukan adanya keputihan yang berbau busuk atau perdaraan privaginam dan secara ini spekulo kita akan mendapatkan gambaran adanya jaringan nekrosis jadi kalau dilihat pakai spekulum itu jaringan berdungkul berdungkul jadi kalau jaringan berdungkul berdungkul anda bayangkan kayak kembangkol yang biasa dipakai buat sayur yang warna putih yang kayak brokoli tapi warna putih ada gambaran seperti itu itu kalau memang sudah stadium lanjut dari data yang sudah kita temukan kita bisa mengidentifikasi masalah keperawatan apa saja yang bisa yang mungkin akan kita temukan pada pasien dengan kanker cervix di sini ada beberapa masalah keperawatan yang mungkin muncul jadi memang kanker ini penyakit yang istilahnya bukan penyakit yang sederhana penata laksanannya juga kompleks masalah keperawatan yang ditimbulkan ini juga bukan hanya terkait dengan fisiologis tapi juga psikologis perilaku lingkungan dan sebagainya di sini ini hanya beberapa masalah keperawatan yang mungkin muncul tapi nanti ketika anda ketemu kasus kembali lagi kasus per kasus dari kategori fisiologis saja ini ada sekian banyak mulai dari perfusi perifer tidak efektif kemudian resiko perdarahan defisit nutrisi ada disfungsi motilitas gastrointestinal hipofolemi resiko shock sampai dengan gangguan eliminasi urin gangguan mobilitas fisik gangguan pola tidur intoleransi aktivitas keletihan dan disfungsi seksual ini dari kategori fisiologis yang psikologis ini karena memang terkait dengan penyakit terminal istilahnya untuk kanker itu penyakit terminal kemudian penyakit dengan resiko kematian yang relatif tinggi sehingga dari segi psikologis juga yang paling sering muncul ini adalah berduka dan keputus asaan kemudian ada keluhan nause gangguan rasa nyaman gangguan rasa nyaman atau bisa juga nyeri kronis karena memang kalau kanker itu penyakit yang tidak sehari dua hari kemudian terkait dengan kategori perilaku bisa muncul manajemen kesehatan tidak efektif kemudian terkait dengan kategori lingkungan bisa muncul masalah keperawatan resiko infeksi di sini akan saya bahas sekilas beberapa diagnosis yang paling sering muncul termasuk nanti adalah tindakan apa yang bisa kita rencanakan pada pasien dengan kanker cervix yang paling sering muncul salah satunya adalah masalah resiko perdarahan perdarahan pada kanker cervix itu bukan hanya bisa terjadi bisa sedikit atau bisa jadi dalam jumlah yang banyak faktor resikonya apa faktor resikonya adalah karena proses keganasan itu sendiri jadi kita tahu kalau yang namanya kanker cervix itu kan jaringan nekrosis jaringan nekrosis berarti jaringan mati jaringan yang rapuh jaringan yang mudah rusak sehingga dengan koitus saja itu bisa memicu perdarahan bahkan dengan tidak adanya trauma itu juga bisa memicu timbulnya perdarahan luaran utama apa yang bisa kita tegakkan yaitu harapan kita adalah tingkat perdarahan menurun nah ini beberapa kriteria hasil yang bisa kita tegakkan terkait dengan luaran utama tingkat perdarahan yaitu membran mukosa kelembapannya meningkat kemudian di sini perdaraan vagina menurun kemudian hemoglobinnya membaik hematokrit membaik dan tetesnya dalam batas normal kita juga bisa menentukan untuk luaran tambahan sorry bukan luaran pendukung ya teman-teman tapi luaran tambahan untuk luaran tambahan terkait dengan status sirkulasi nah untuk intervensinya untuk masalah resiko perdarahan intervensi utamanya adalah pencegahan perdaraan jadi kita sepakati dulu ya bahwa setiap diagnosis keperawatan itu kita bisa memilih satu intervensi utama dan beberapa intervensi pendukung ya gitu nah kalau kita menegakkan diagnosis resiko perdarahan nah intervensi utama yang tepat untuk kita pilih adalah pencegahan perdarahan kemudian bisa kita tambahkan intervensi pendukung yaitu apa manajemen kemoterapi dan pemantauan cairan nah untuk pencegahan perdarahan nah tindakannya apa saja yang bisa kita lakukan mulai dari monitor tanda-tanda perdarahan kemudian pantau nilai HB dan hematokritnya ini untuk menentukan apakah pasien ini perlu kita kolaborasikan untuk pemberian produk darah atau tidak kemudian yang jelas selama period perdarahan kita pertahankan pasien untuk tetap bed rest untuk tetap terabaring dan ini yang terpenting di sini untuk edukasinya adalah kita jelaskan tanda dan gejala perdarahan untuk semua pasien kanker cervix meskipun misalkan kita tidak menemukan adanya perdarahan pervaginan tapi kalau kita lihat misalkan oh ini jaringan ekolosisnya sudah cukup luas sewaktu-waktu bisa terjadi perdarahan maka perlu kita edukasikan dengan baik tanda perdarahan seperti apa jadi meskipun hanya sekedar flag-flag saja itu harus segera kembali kontrol misalkan kita temukan pasien ini tidak ada tanda perdarahan tapi secara inspekulo kita lihat ini jaringan ekolosisnya cukup luas artinya apa artinya sewaktu-waktu bisa terjadi perdarahan itu harus kita edukasikan dengan baik ke pasien kemudian kolaborasi pemberian obat pengontrol darah misalkan dengan asam tranek samat dan kolaborasi pemberian produk darah ini untuk jika sudah ada tanda-tanda penurunan HP pada pasien kemudian masalah keperawatan berikutnya yang sering muncul adalah hipofolemi kalau hipofolemi ini etiologinya adalah kehilangan cairan aktif ini kita tegakkan kalau pasien sudah mengalami perdarahan luaran utamanya adalah status cairan di sini beberapa kriteria hasil bisa kita pilih kemudian untuk luaran pendukungnya adalah terkait dengan keseimbangan cairan dan tingkat perdarahan untuk intervensi pada diagnosis ini kita bisa menegakkan manajemen hipofolemia tapi kalau memang yang kita temukan sudah mengarah ke tanda-tanda shock berarti kita perlu menegakkan memilih intervensi yang manajemen shock hipofolemi kemudian intervensi pendukungnya adalah manajemen perdaraan pervaginam untuk manajemen hipofolemi di sini yang perlu kita pantau adalah adanya tanda gejala hipofolemia kemudian kita pantau intake dan outputnya jadi untuk secara terapiotik kita hitung kebutuhan cairan kemudian ini ya posisi modifikasi trend ini kalau sudah kita melihat bahwa pasien ini beresiko untuk mengalami penurunan perfusi ke organ vital contohnya ke otak gitu ya jadi kita posisikan pasien kemudian untuk edukasi kalau memang masih memungkinkan pemberian asupan cairan peroral kita anjurkan untuk memperbanyak asupan cairan oral nah untuk kolaborasinya kita bisa kolaborasi pemberian cairan ini bisa dengan NACL atau RL kemudian juga pemberian produk darah sesuai dengan hasil lab yang kita dapatkan kemudian bisa ditambahkan untuk ini terkait dengan monitor perdaraan pervaginam terkait dengan observasinya untuk monitor status kardiopulmonal kemudian monitor status oksigenasi ini kalau sudah mengarah ke shock hipovolemic kemudian pertahankan jalan napas patent pemberian oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen kemudian berikan posisi shock kemudian ini ya pasang IV line yang berukuran besar untuk memungkinkan resusitasi cairan pasang kateder urin untuk memudahkan kita dalam pemantauan intake output kemudian ini sama kolaborasi pemberian cairan atau kolaborasi pemberian pranfusi darah masalah keperawatan berikutnya yang paling sering muncul adalah terkait dengan defisit nutrisi kita tahu bahwa kondisi pasien kanker itu adalah kondisi hipermetabolik ditambah dengan efek dari penata laksanaan dengan pemberian obat kemoterapi itu juga bisa memicu penurunan napsu makan adanya mual muntah dan sebagainya untuk masalah ini maka luaran utamanya adalah terkait dengan kebaikan status nutrisi dan luaran pendukungnya adalah terkait dengan napsu makan untuk intervensi utamanya disini bisa kita lakukan manajemen nutrisi penekanannya disini adalah sebisa mungkin kita memberikan makanan yang tinggi kalori tinggi protein jika perlu kita bisa memberikan suplemen makanan dan yang terpenting lagi disini adalah kita betul-betul harus menghitung harus menentukan jumlah kalori dan jenis nutrian apa yang diperlukan kemudian kalau memang ada mual muntah kita bisa kolaborasikan untuk pemberian antiemetik kalau memang tidak bisa memberikan makanan secara oral kita kolaborasi untuk pemberian nutrisi secara parenteral ini untuk pasien-pasien yang menjalani kemoterapi ini ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan termasuk disini adalah terkait dengan dietnya kemudian kemudian ini yang sering dialami oleh pasien masalah berikutnya yang sering dialami oleh pasien adalah terkait dengan nyeri kronis yang dikatakan nyeri kronis itu adalah nyeri yang dirasakan lebih berlangsung lebih dari tiga bulan jadi kalau pada penderita kanker itu masalah keperawatan yang sering kita temukan adalah sifatnya nyeri kronis hal ini disebabkan karena adanya infiltrasi tumor untuk luaran utamanya adalah terkait dengan tingkat nyerinya menurun kemudian kita bisa menambahkan untuk luaran tambahannya adalah kontrol nyeri kemudian peningkat status kenyamanan meningkat dan ini pola tidur karena memang pada pasien kanker cervix itu salah satu pemicu gangguan tidurnya selain masalah psikososialnya juga karena adanya rasa nyeri ini untuk intervensinya yang bisa kita tegakkan yang bisa kita rencanakan adalah manajemen nyeri kemudian ada beberapa intervensi pendukung sesuai dengan kebutuhannya pasien bisa ditambahkan dengan edukasi kemoterapi edukasi manajemen stres kemudian edukasi proses penyakit nah ini terkait dengan penerimaan penerimaan terhadap kondisinya kemudian terkait dengan ini kalau perlu kita kolaborasi untuk pemberian analgesik tentu saja kalau pada pasien dengan kanker tidak cukup dengan diberikan analgesik seperti asam efenamat itu harus kolaborasi untuk pemberian analgesiknya sesuai dengan kebutuhan setiap pasien bahkan ada beberapa pasien itu yang sampai membutuhkan analgesik yang sifatnya seperti narkotik morfin dan sebagainya untuk manajemen nyeri untuk intervensi manajemen nyeri seperti yang biasa kita rencanakan untuk terkait dengan manajemen nyeri kita tekankan adalah teknik non-farmakologis kita ajarkan beberapa teknik non-farmakologis untuk menurunkan rasa nyeri kemudian kolaborasi pemberian analgetik nah kemudian ini saya sampaikan salah satu diagnosis yang terkait dengan masalah psikososial yang mungkin dialami oleh pasien dengan seaservik yaitu berduka untuk penyebabnya atau etiologinya adalah biasanya karena kehilangan atau antisipasi kehilangan ini terkait dengan misalkan terkait dengan histerectominya atau terkait dengan ya kita tahu ya bahwa ya kalau kita mendengar kata kanker itu kan ya istilahnya mesti kita yang kita bayangkan adalah kemungkinan untuk survival tadi ya disampaikan oleh dokter Marums adalah kemungkinan untuk survival yang semakin tinggi stadiumnya artinya kesempatan atau untuk survival rate-nya semakin rendah ya sehingga diagnosis ini paling sering ya terima kasih untuk masalah berduka ini luaran utamanya adalah penurunan tingkat berduka ya tingkat berduka menurun ini lebih cenderung ke penerimaan bagaimana seorang pasien itu bisa menerima kondisinya ya ada beberapa luaran pendukung termasuk salah satunya luaran tambahan sorry luaran tambahan ya teman-teman ya termasuk salah satunya terkait dengan status coping nah untuk intervensi yang bisa kita lakukan adalah dukungan emosional ya kalau memang dirasa perlu kita rencanakan untuk counseling dengan orang yang lebih kompeten gitu ya nah ini ada beberapa hasil riset yang bisa saya sharekan ya yang pertama terkait dengan pain self-management ternyata ada salah satu penelitian yang mengatakan bahwa dengan kita mengajarkan penerapan terapi komplementer secara mandiri itu bisa mengurangi tingkat nyerih dan bisa meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan kanker ya ini kanker secara umum salah satunya adalah kanker cervix ya nah pain self-management disini adalah kita sebagai perawat bisa mengajarkan ya bagaimana self-acupressor kemudian relaksasi dan pengaturan nafas ya breathing exercise dan juga terapi imagination jadi dengan kita mengajarkan ke pasien kapan kita melakukan relaksasi kemudian kita melakukan imagination terapi sendiri secara mandiri itu bisa menurunkan tingkat nyeri dan meningkatkan kualitas hidup kemudian ini terkait dengan nutrisi ya bahwa pada pasien penderita kanker terutama yang memang sudah mengarah ke palliative care itu penting sekali bahwa kita untuk memperhatikan kebutuhan nutrisinya disini ada beberapa rekomendasi diet yang bisa kita lakukan terutama sesuai dengan simptom atau gejala yang disampaikan oleh pasien tersebut karena ternyata malnutrisi pada pasien dengan kanker ini ini juga bisa menurunkan kualitas hidup kemudian disini ini terkait dengan pentingnya kita sebagai perawat untuk memberikan edukasi yang baik ya terkait dengan ini penerimaan terhadap apa ya penerimaan terhadap fisiologisnya dia gitu ya kemudian terkait dengan adanya perubahan physical structure akibat kankernya itu sendiri jadi penting sekali seorang perawat untuk memberikan edukasi supaya pasien ini bisa menerima adanya perubahan struktur akibat kondisi kanker kemudian disini ini ada penelitian yang terkait dengan urgensi dari pemberian transfusi sel darah merah ya terutama pada pasien yang menjalani radioterapi ya jadi bahwa paling tidak kita harus menjaga untuk level atau kadar HP-nya itu antara 9 sampai dengan 12 gram di bawah itu berarti ada kemungkinan pasien ini kita perlu mengkolaborasikan kebutuhan untuk transfusi nah ini terkait dengan palliative care untuk palliative care penekanannya adalah bagaimana kita mencegah dan juga mengajarkan ke pasien untuk penanganan adanya nyeri kemudian gejala-gejala fisik ya kemudian terkait dengan masalah psikologikal pendampingan psikologikal dan juga pendampingan sosial dan spiritualnya baik terima kasih itu yang itu yang bisa saya sampaikan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf ya saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Ibu Yenti tidak terasa sudah 50 menit berlalu untuk memaparan materi selanjutnya kita masuk pada sesi tanya-jawab selama 20 menit dipersilakan bagi yang ingin bertanya dengan cara raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat dan jangan lupa untuk mencantumkan nama name serta dari prodi mana begitu ya terima kasih baik sudah ada dari kolom chat pertanyaan dari Maria Mutiara Sinurat dari prodi keperawatan selamat pagi Ibu izin bertanya apakah ada perbedaan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien penderita kanker servik yang berbeda stadium terima kasih ini langsung saya jawab atau bisa ditampung dulu atau bagaimana moderator ya boleh Ibu langsung silakan dijawab oke langsung saya jawab ya baik terima kasih ya Mutiara untuk pertanyaannya terkait dengan apakah perbedaan stadium juga perbedaan dalam kita memberikan asuhan keperawatan gitu ya Mutiara ya kita kembali ke konsep asuhan keperawatan selama ini bukan selama ini ya memang kalau kita bicara asuhan keperawatan berarti kita bicara terkait dengan respon ya respon manusia respon manusia satu manusia dengan diagnosis yang sama bisa jadi responnya berbeda ya kalau pada seperti yang saya tekankan di awal tadi ya pasien dengan seaservik ketika dia adanya perbedaan stadium tentu saja itu juga akan menunjukkan adanya perbedaan manifestasi klinis ya kemudian juga menunjukkan bisa jadi adanya perbedaan dalam penata laksanaannya ketika ada perbedaan manifestasi klinis ada perbedaan penata laksanaan tentu saja akan berbeda dengan cara kita dalam memberikan asuhan keperawatan karena kita memberikan asuhan keperawatan berarti kita melihat responnya respon dari manusia itu sama-sama nyeri sama-sama ada muncul masalah nyeri tapi report setiap individu ini berbeda bisa jadi stadiumnya sama tingkat nyerinya berbeda otomatis cara kita pendekatan kita dalam merawat satu pasien dengan pasien yang lain tentu saja berbeda begitu ya mutiara apalagi kalau beda stadium bisa jadi beda manifestasi klinis bisa jadi beda respon baik baik selanjutnya ada pertanyaan lagi bu dari Arnoldo Septianus JB 2021 selamat pagi BNT izin bertanya tadi BNT sempat menyinggung tentang bahaya nikotin pada prokok pasif lalu bagaimana dengan penggunaan VEP atau Vapor apakah ada jurnal atau literatur yang menyatakan bahwa VEP ini sama juga berbahaya dengan rokok konvensional pada perokok pasif terutama wanita terima kasih dan mohon maaf apabila ada pertanyaan saya yang kurang jelas baik terima kasih untuk pertanyaannya terus-terang sampai dengan hari ini saya sendiri tidak paham ya Vapor itu isinya apa kalau memang di Vapor itu ada kandungan nikotinnya berarti resikonya sama dengan rokok konsensional pada umumnya saya memang belum pernah membaca jurnal apakah Vapor ini istilahnya menurunkan resiko kankernya itu lebih rendah atau malah meningkatkan faktor resiko terjadinya keganasan dan saya sendiri saya belum pernah membaca dengan detail kandungan dari Vapor ini apa tapi yang jelas kalau memang ada kandungan nikotinnya berarti faktor resikonya adalah sama kemungkinan sama semoga itu bisa menjawab nanti PR buat saya juga ini jadinya saya akan mencari Vapor itu isinya apa dan seberapa aman Vapor itu terhadap angka kejadian kanker terima kasih untuk pertanyaannya dan juga memberikan PR buat saya ini terima kasih baik terima kasih Ibu Yanti untuk adik-adik yang sudah pernah mendapatkan materi keperawatan materitas mungkin ada yang ingin bertanya silakan raise hand atau langsung menulis di kolom chat jangan lupa untuk menyantumkan nama NIM dan Prodi silakan mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari adik-adik terima kasih selamat siang Bu Yanti selamat saya Riza Amalia dari Prodi 2018 dari ilmu keperawatan 2018 mau bertanya Bu untuk asuhan keperawatan pendarahan karena siaservik itu apakah berbeda dengan asuhan keperawatan pada pendarahan lainnya lalu apa yang harus dilihat hal yang paling penting saat melakukan asuhan keperawatan pada pendarahan dengan siaservik terima kasih Masa saya jawab ya moderator ya ibu silakan terima kasih untuk pertanyaannya dari saya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perdarahan pada siaservik itu bisa hanya flat atau bisa juga dalam volume yang cukup banyak yang sampai bisa menimbulkan anemia atau bahkan hipovolemia jadi apakah perawatannya berbeda dengan perdaraan yang lainnya jawabannya adalah tidak hampir sama meskipun etiologinya berbeda kemudian apa yang perlu kita perhatikan ketika kita merawat pasien dengan perdaraan tentu saja kita harus memantau memastikan bahwa pasien ini tidak mengalami shock hipovolemia kemudian kita juga harus memantau untuk kadar hemoglobinnya itu itu ya Risa ya baik Ibu terima kasih untuk penjelasannya Baik ini di kolom chat ada satu pertanyaan lagi dari Melia Prodi S1 Keperawatan 2018 izin bertanya Bu apakah pasien seaservik yang sudah melakukan pencegahan seaservik dengan vaksin HPV dapat melanjutkan pengobatan yang lain karena seperti yang disampaikan banyak juga penyakit yang terjadi apabila seseorang terkena seaservik terima kasih Bu terima kasih untuk pertanyaannya Melia ini kalau saya tidak salah memahami nanti mohon diluruskan kalau saya salah dalam memahami pertanyaan ini berarti seorang perempuan yang sudah vaksin HPV tapi ternyata masih mengalami seaservik begitu ya Melia seperti kita tahu ya sifatnya vaksinasi itu kan sifatnya adalah mencegah mencegah sehingga diharapkan dengan pencegahan ini adalah menurunkan menurunkan resiko untuk mengalami kanker servik tapi seperti vaksinasi pada umumnya ini juga tidak menjamin 100% efektivitasnya oh pasti kalau sudah vaksin HPV itu pasti tidak kena kanker servik tidak tapi memang menurunkan resiko untuk terpapar atau menderita seaservik kalau memang sudah vaksin ternyata masih terkena seaservik berarti kita harus melakukan penata laksanaan penata laksanaan seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Marino tadi ya itu tergantung stadiumnya apakah penata laksanaannya sifatnya konservatif apakah sifatnya radioterapi atau kemoradiasi atau hysterotomi kembali lagi tergantung stadiumnya jadi vaksinasi itu seperti vaksinasi yang lain vaksinasi HPV seperti vaksinasi yang lain ini tidak mengatakan bahwa kalau sudah vaksin pasti kebal 100% tidak tapi yang jelas secara konsep teori orang yang telah dilakukan vaksinasi itu resiko untuk mengalami penyakit kanker septic itu lebih rendah dibandingkan pada perempuan yang tidak mendapatkan vaksinasi HPV begitu begitu ya Melia silahkan Melia baik Ibu ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Serina Veronica dari Prodi D3 Keperawatan 2021 saya izin bertanya bagaimana cara kita sebagai perawat dalam mengedukasi pekerja seks komersial dalam penjagaan CA-servix baik terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan cara mengedukasi pekerja seks komersial dalam penjagaan CA-servix kita sama dengan cara mengedukasi wanita pada umumnya bahwa ada banyak faktor resiko untuk CA-servix ini sendiri ada banyak sekali faktor resiko yang bisa memicu terjadinya CA-servix salah satunya adalah penyakit menular seksual penyakit menular seksual ini bisa dicegah dengan berbagai cara istilahnya salah satunya adalah dengan tidak berhubungan seksual atau juga dengan penggunaan alat kontrasepsi yang sifatnya bisa mencegah penularan penyakit menular seksual seperti penggunaan kondom dan sebagainya jadi edukasinya ya hampir sama ke edukasi wanita pada umumnya yaitu banyak faktor resiko yang bisa memicu se-aservix salah satunya adalah penyakit menular seksual yang bisa ditecu oleh perilaku seksual yang beresiko seperti gondekan di pasangan gitu gitu baik selanjutnya ini pertanyaan dari mariam mutiara sinurat izin bertanya kembali bu mengapa ibu dengan multipara dapat menjadi faktor resiko tersebut mohon maaf saya kok kurang jelas bisa diulangi moderator izin bertanya kembali mengapa ibu dengan multipara dapat menjadi faktor resiko terjadinya se-aservix terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan multipara itu dari literatur yang pernah saya baca itu terkait dengan semakin tingginya apa ya semakin serenya seorang ibu menjalani partus pervaginam itu diduga bisa mengubah sifat sel tapi memang tidak selalu dikatakan bahwa oh anaknya banyak pasti kena kanker cervix tidak tapi memang ada literatur yang menyebutkan bahwa tingginya paritas atau seringnya ibu ini melahirkan itu bisa meningkatkan resiko kanker cervix diduga itu terkait dengan perlukaan yang dialami ketika proses perlukaan menang menang terkait kita bicara faktor resiko ini adalah bisa apa ya insidennya bisa meningkat pada orang dengan seperti ini tapi tidak menjamin bahwa oh anaknya banyak pasti kanker cervix tidak karena selain paritas tadi masih banyak faktor resiko yang lain baik ibu selanjutnya ini masih ada pertanyaan lagi dari desianti jb 2020 izin bertanya bu maaf mungkin keluar dari materi tadi kalau saya tidak salah dengar disinggung tentang menopaus bila seorang wanita tidak mengalami hayat sudah bertahun tahun bagaimanakah kita memastikan wanita tersebut memasuki usia 45 tahun bagaimana kita tahu wanita sudah memasuki fase menopaus terima kasih kalau kita bicara seorang perempuan tidak hayat ada beberapa kemungkinan satu bisa jadi karena adanya kelainan hormonal adanya masalah hormonal yang kedua karena adanya penggunaan hormon eksternal misalkan dengan penggunaan alat kontrasepsi yang ketiga adalah menopaus kita kembali lagi ke definisi dari menopaus seorang wanita dikatakan menopaus itu kalau tidak ada penggunaan hormon tidak ada penggunaan alat kontrasepsi hormonal tapi perempuan ini tidak mengalami height minimal dalam waktu satu tahun nah itu kita katakan menopaus kalau usianya masih muda tapi tidak height sama sekali nah itu kita pastikan dulu apakah ini memang adanya gangguan hormonal atau memang memasuki masa menopaus usia menopaus berdasarkan literatur itu biasanya di atas 45 sampai dengan 55 tahun jadi dikatakan menopaus itu kalau dalam satu tahun tidak ada height jadi kalau misalkan oh ini sudah memasuki usia menopaus sudah usia 45 tahun jadi dalam artian gini ya sebelum usia itu dia pernah mengalami height ya pernah mengalami height tapi begitu memasuki usia menopaus dia mengalami perubahan siklus height nah ketika sampai dengan satu tahun dia amenore itu berarti dia memasuki masa menopaus tapi kalau memang dari awal tidak pernah height nah berarti kan kita cari dulu penyebabnya apa tidak bisa kita katakan oh ini menopaus usia masih muda tidak pernah height sebelumnya tidak pakai tidak menggunakan pengobatan hormonal tidak pakai kontrasepsi hormonal tapi kok enggak height nah harus dicari dulu penyebabnya tidak bisa kita katakan bahwa oh ini menopaus begitu ya gitu ya Yolan ya baik Ibu karena ini sudah pertanyaan terakhir karena pertanyaan sudah ditutup saya akan bacakan pertanyaan terakhir dari RetnoJB 2021 izin menanyakan diagnosa banding dari seaservik itu apa ya Bu terima kasih kalau kita bicara diagnosa banding itu mohon maaf ya bukan rahnanya perawat gitu ya tapi yang jelas untuk menegakkan diagnosis seaservik itu harus melalui beberapa pemeriksaan penunjang untuk memastikan ini adalah seaservik dan itu tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh dokter Marinus ya karena memang itu lebih mengarah ke kewenangan dari tim kesehatan yang lain itu ya terima kasih baik terima kasih Ibu Yenti dan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan untuk sesuatu ini saya tutup sebelum mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini perkenankan saya untuk membacakan hasil diskusi tentang asuhan keperawatan seaservik asuhan keperawatan pada wanita dengan kanker seaservik berbasis 3S yang pertama manifestasi dari kanker seaservik yaitu rabas vagina dispro dispro perdarahan yang menetap dan meningkat nyari edema anemia penurunan berat badan dan kadang disertai demam lalu penata laksanaan yang bisa dilakukan pada kanker seaservik antara lain terapi konservatif yaitu melakukan pemantauan krioterapi terapi laser loop elastrosurgical excision prosedur dan konisasi lalu ada histerektomi kanker invasif seperti pembedahan dukungan nutrisi dan palliative care lalu untuk pengkajian yang dilakukan dalam menangani seaservik antara lain melakukan anamnesis seperti identitas pasien riwayat sosial riwayat penyakit dahulu HIV plus riwayat keluarga atau genetik plus keluhan utama nyari perdarahan lalu riwayat obstetri riwayat penggunaan alat kontrasepsi pola seksualitas disfungsi seksual pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari nutrisi dan cairan aktivitas istirahat eliminasi dan hijin personal lalu melakukan pemeriksaan fisik meliputi sistem respirasi kardiofaskuler persyarafan eliminasi pencernaan muskulus keretal integumen dan reproduksi selanjutnya masalah keperawatan yang mungkin muncul pada kasus kanker cervix adalah resiko perdarahan hipofolemia defisit nutrisi nyari kronis dan berduka lalu untuk catatan kanker cervix relatif cepat pertumbuhannya pada usia 30 sampai 60 tahun terbanyak pada usia 41 sampai 60 tahun pekerja seks komersial melakukan hubungan seks lebih dari satu pasangan melakukan seks di bawah 16 tahun dan prokok aktif maupun pasif baik sekian pembacaan hasil diskusi saya selaku moderator dua pamit undur diri saya kembalikan kepada pembawa acara yaitu Inka dan Cika terima kasih baik terima kasih banyak kepada saudara Yolan yang telah memandu kita dalam pemaparan materi dari awal hingga akhir sesi diskusi kita bersama saya juga berterima kasih kepada Ibu Yenti Wijayanti karena sudah memberikan materi yang sangat luar biasa yang tidak akan mungkin kita dapatkan atau kita dapatkan dari lain waktu lagi mengenai diagnosa dan juga luaran intervensi yang sangat berguna bagi kita terutama untuk kita yang sedang berkuliah di Stikes ini terus saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat aktif dalam bertanya dan juga memeriahkan acara seminar kami selanjutnya kami akan masuk pada penyerahan sertifikat untuk narasumber kedua kita yaitu Ibu Yenti Wijayanti ESCAP MKS Nurse yang akan diserahkan oleh Ketua Panitia kita yaitu Saudari Yujin kepada Saudari Yujin saya persilahkan baik terima kasih terima kasih ya sepertinya sudah disampaikan oleh MC sangat luar biasa dan sangat bermanfaat juga materi yang sudah diberikan oleh narasumber kedua kita Bu Yenti pada hari ini sebagai untuk apresiasi dari kami saya mewakili teman-teman mahasiswa S1 Muka Perawatan 2018 Stikes RKZ mengucapkan terima kasih yang sudah sebesarnya dan mohon izin menyampaikan sertifikat narasumber kepada Ibu Yenti Wijayanti ESCAP MKS Nurse terima kasih ya teman-teman untuk kesempatan yang diberikan kepada saya terima kasih Ibu Yenti baik terima kasih banyak Ibu Yenti dan juga Yujin sebelum kita masuk pada acara penutupan kita kita akan masuk pada sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap teman-teman yang sudah sangat aktif dalam seminar kita yaitu pembacaan reward kira-kira Kak Cika siapa nih yang dapat reward nih siapa ya hanya 5 orang aja soalnya dari berapa nih Kak Inka 144 partisipan banyak banget Kak Cika ini sebenarnya kita masih menunggu juga dari tim Panitia untuk nama-namanya jadi kita tunggu bersama ya kira-kira siapa yang pantas mendapatkan reward untuk webinar kali ini jangan tegang-tegang teman-teman iya coba kita tes absen dulu deh dari teman-teman dari Prodi D3 Keperawatan masih ada gak nih sampai sekarang masih khawatirkan khawatirkan oke dari teman-teman dari Prodi Visio Visio ada gak mungkin sudah join oke kita skip ya iya teman-teman dari Prodi Ilmu Keperawatan oke ada 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 yang mau ikut apa sempat hadir dalam Zoom sayang sekali sepertinya mengikuti lewat live YouTube betul sekali Kak Cika oke baik baik kita kami sudah mendapatkan nama teman-teman yang mendapatkan reward kami akan bacakan secara bersama-sama yang pertama silahkan Kak Cika yang pertama ada Arnoldus Septianus dari JB 2021 selamat selamat yang kedua yang kedua yang kedua ada dari Kakak Desianti Sulaksani dari JB tahun 2020 selamat keperawatan keperawatan 2021 selamat selamat dan yang terakhir ada Mbak Retno dari JB 2021 selamat selamat buat teman-teman semua yang sudah mendapatkan reward diharapkan yang lain juga tetap mempertahankan aktifan dalam kuliah maupun dalam webinar-webinar selanjutnya betul sekali Kak Cika saya akan menginformasikan kepada teman-teman yang sudah kami bacakan yang mendapatkan reward untuk menghubungi panitia melalui nomor yang sudah di-share panitia pada kolom chat zoom saya beritahkan sekali lagi kalau yang dapat reward hanya 5 orang jadi teman-teman yang tidak dapat reward boleh chat tapi untuk hal lainnya jangan yang minta reward baik sekali lagi saya berterima kasih untuk keaktifan teman-teman semoga kita semua dapat mempertahankan dan juga meningkatkan semangat dan keaktifan kita dalam proses belajar di Stephen kita tercinta dan juga untuk webinar-webinar kita selanjutnya baik kita tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara terima kasih kepada Bapak Arief Vidya Presetia selaku ketua sekolah tinggi ilmu Kesatan Katolik Santo Vincenius Apaulo Surabaya narasumber kita Dr. Marinus dan juga Ibu Yenti Ibu Indri selaku ketua Prodi dan seluruh sivitas akademika Stikis Katolik Santo Vincenius Apaulo Surabaya moderator panitia serta seluruh peserta webinar Get to Know Say a Service yang telah antusias menyimak dari awal hingga akhir acara semoga ilmu yang diperoleh dari acara ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari saya sampaikan kepada seluruh peserta webinar untuk mengisi link evaluasi yang akan disiarkan oleh panitia pada kolom chat sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat e-sertifikat akan dibagikan melalui email teman-teman masing-masing selanjutnya kita akan masuk dalam sesi foto bersama saya mohon kepada Bapak Arief narasmer kita Dr. Marinus dan Ibu Yenti Ibu Indri serta para dosen yang mengikuti seminar kita hari ini seluruh panitia dan peserta untuk mengaktifkan kameranya bersama-sama baik ada pertanyaan dari Arnoldu Septianus Aditian saya mau tanya untuk materinya apakah boleh di-share nanti kami akan sharekan tidak usah khawatir prodi-nya masing-masing jadi tidak usah khawatir ya teman-teman nanti kami akan share ke komitingnya baik teman-teman karena kita mau foto bersama silakan untuk buka kameranya diaktifkan dulu kameranya diaktifkan dulu kameranya untuk teman-teman panitia bisa remove spotlightnya dulu biar bisa kita kita bersama oke baik untuk slide pertama silakan kita bergaya teman-teman satu dua tiga oke untuk slide kedua satu dua tiga oke untuk slide ketiga satu dua tiga oke untuk slide yang keempat oke sayang sekali slide keempat sampai dengan slide ke enam karena karena mungkin keterbatasan kuota ataupun sinyal tidak mengaktifkan kameranya tapi tidak apa-apa kami tetap mengarahkan sesi foto bersama walaupun yang hanya terlihat hitam ataupun gambar kita lanjutkan kita akan masuk pada doa penutup doa penutup akan dipimpin oleh saudari Ralda kepada saudari Ralda saya persilahkan baik selamat siang bapak dan ibu dosen serta teman-teman untuk mengakhiri webinar hari ini mari lagi mengakhiri dengan doa penutup izinkan saya memimpin doa ini dengan ajaran saya yaitu katolik yang lain bisa menyesuaikan dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin Allah bapak yang makasih puji syukur kami aturkan karena engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir webinar ini kini kami akan menyudahi webinar kami semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber dapat kami terima dan pahami dengan baik serta bermanfaat bagi kami semua untuk saat ini dan kedepannya semua ini kami serahkan ke dalam tanganmu melalui pengantara Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa amin dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin terima kasih banyak kepada saudari ralda saya mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengisi link absensi juga teman-teman belum absensi dan juga link evaluasi yang telah di-share pada kolom chat zoom sebagai syarat untuk menerima sertifikat teman-teman sertifikat akan dibagikan melalui email teman-teman masing-masing dan untuk lima orang penerima reward saya persilahkan untuk menghubungi panitia baik saya Inka Gracia 3K dan teman saya Francisca Yubelia pamit undur diri mohon maaf apabila ada salah kata dan juga segala kekurangan selama acara webinar kami berlangsung terima kasih atas setiap partisipasi teman-teman dalam acara webinar salam hangat salam sehat dari kami masyarakat di satu ilmu keperawatan 2018 terima kasih dadah selamat teman-teman sukses ya terima kasih panitia yang ada di stiket foto bersama nanti fotonya kita sebagai bukti pelaksanaan ayo dengan kami semua turun aja di itu di depan kantornya Bianti ya baik bu baik bu terima kasih guys panitia doang-doang screenshot tolong tolong jangan di ini dong jangan di spotlight dong enggak kelihatan bisa ikut ini udah enggak sih ini kok tulisannya iyalah oh live-live-nya matiin